Geger dunia persilatan jilid 6. Dapat menolong putra Lin Jing itu, hati Kang Hei Tian susah-susah senang, wajahnya berserigirang tapi hatinya berat. Penaganya sekarang ini jauh berkurang dari beberapa jam yang lalu, terang ia tak dapat membawa lari anak itu. Dia memerlukan 3 hari untuk menyembuhkan lukanya, anak itu pun memerlukan waktu yang sama untuk sembuh. Tetapi bagaimana caranya melewatkan 3 hari itu dengan selamat? Inilah yang membuatnya prihatin sekali. Rupanya si bujang tua mengetahui kesulitan Kang Hei Tian, ujarnya, di dalam Cong Leong Poh sini tiada seekor kuda pun. Kang Tai Hiap, jika kau hendak membawa pergi anak ini, kalau sampai ke sampelok tentara pemerintah tentu akan berbahaya sekali. Rasanya lebih baik kau menyingkir dulu. Bujang itu memikirkan bahayanya tapi tak mengerti kalau Kang Hei Tian terluka berat. Sahut Hei Tian, aku justru hendak bertanya padamu, apakah di sekitar tempat ini terdapat tempat sepi yang cocok untuk persembunyianku? 7-8 li di belakang gunung ini, terdapat sebuah gua karang yang dahulu secara tak sengaja telah kutemukan. Penemuan itu tetap ku pegang rahasianya. Lebih baik Kang Tai Hiap dan Lim Xiaoya bersembunyi di situ untuk sementara waktu, setelah keadaan agak longgar nanti ku sediakan dua ekor kuda. Kang Hei Tian setuju. Setelah Lim Tukan ganti pakaian, si bujang tua memanggul sebuah buntalan rangsum dan mengajak kedua orang itu menuju ke belakang gunung. Kala itu matahari sudah condong di balik gunung. Tiba-tiba Kang Hei Tian mendengar suara belasan napas dari dalam sebuah gubuk di tepi jalan. Siapa itu? Lekas keluar bentaknya. Dari gubuk itu menongol kepala orang, aku orang desa yang sedang mencari rumput. Si bujang tua mengeram, hektometer, penduduk dusun ini semua ku kenal, tapi tak pernah aku melihatmu. Tentu bangsa serdadu yang menyaru. Kang Tai Hiap, bunuhlah dia. Orang itu menjatuhkan diri berlutut di tanah dan meratap, kasihanilah aku. Aku masih mempunyai seorang ibu yang sudah 80 tahun umurnya dan mempunyai anak yang baru berumur 3 tahun, bukan sambung si bujang tua. Ucapan orang persilatan semacam itu masakah dapat mengelabui Kang Tai Hiap? Kang Tai Hiap tahu juga bahwa jika orang itu dibiarkan hidup tentu dikemudian akan menimbulkan bahaya, tetapi ia mempunyai rasa kasihan juga. Orang itu hanya ditotok jalan darahnya supaya pingsan, ujarnya, tak usah pedulikan dia, mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Mengapa Kang Tai Hiap mengampuni nyatanya bujang tua? Dia, hanya seorang biasa yang tak mengerti ilmu wekang. Setelah kutotok jalan darahnya, 3 hari kemudian dia baru dapat sadar, setelah 3 hari andai kata tentara pemerintah mengetahui tempat persembunyianku, mereka juga takkan dapat berbuat apa-apa. Tak berapa lama mereka melihat di atas sekarang terdapat sebuah air terjun, air yang mencurah ke bawah itu merupakan selembar tirai air. Kang Herian menarik anak itu untuk diajak mengikuti si bujang tua yang merangkak ke atas lamping gunung dan melintasi air terjun itu dari samping. Tiba di belakang air terjun, si bujang tua memindahkan sebuah batu besar, ujarnya, disinilah, Kang Tai Hiap, cocok tidak tempat ini? Ternyata di belakang batu itu terdapat sebuah gua, mulut gua sempit tapi dalamnya cukup luas. Dinding gua terdapat dua buah lubang angin sebesar tinju manusia. Bagus benar tempat ini. Orang luar tentu sukar mengetahuinya, Hei Tian memuji. Karang ini berisi rangsum yang cukup untuk empat hari. Semua penduduk desa ini waktu terjadi penyerbuan tentara pemerintah sudah melarikan diri. Jika bukan aku sendiri, kalau di luar ada orang memanggil tentulah kawanan kaki tangan musuh, maka jangan sekali-kali dijawab. Benar orang luar sukar mengetahui tempat ini, tapi tiada jeleknya untuk berhati-hati, demikian si bujang memberi pesan. Kang Hei Tian tertegun, oh, jadi kau tak tinggal bersama kami di sini. Aku masih perlu pulang, siapa tahu poh cu nanti diam-diam pulang juga dan tentulah memerlukan orang untuk menyampaikan berita kemari, sahut si bujang. Tentara pemerintah tentu akan datang ke Chong Leongpoh lagi, harap kau menyingkir saja. Kurasa lim kau cu dan poh cumu itu tentu takkan gegabah pulang, kata Hei Tian. Namun bujang itu masih berkeras hendak pulang, ia mengatakan di dalam Chong Leongpoh harus ada orang yang menjaga. Sekalipun tentara pemerintah datang, ia dapat mencari tempat persembunyian yang rapat, andai kata kepergok juga belum tentu tentara pemerintah akan membunuhnya. Akhirnya Kang Hei Tian melepaskan juga di samping memuji kesetiaan bujang itu, pesannya, kalau begitu harap kau berhati-hati. Untuk menjaga bahaya, lebih baik kau tak usah menjenguk kemari. Tiga hari kemudian, jika tak terjadi apa-apa, aku dengan anak ini pada malam. Harinya tentu akan masuk ke Chong Leongpoh untuk menjumpaimu. Setelah bujang itu pergi, Kang Hei Tian segera menyuruh Tukan tidur, sedang ia sendiri mengadakan penyaluran lewekang untuk mengobati lukanya. Keesokan harinya, semangat Tukan sudah banyak pulih, hanya tinggal lukanya yang belum sembuh. Kang Hei Tian memberinya pelajaran yang praktis-praktis dan mudah yang bisa segera digunakan, misalnya melepas senjata rahasia pada jalan darah, merebut senjata lawan dengan tangan kosong. Lim Tukan anak cerdas, apa yang diajarkan cepat dapat diterimanya. Kang Hei Tian membiarkan anak itu berlatih sendiri, kemudian ia duduk semadi. Malamnya ia rasakan hawa dalamnya mulai terpusat, sembuhnya agak lebih cepat dari yang dikiranya semula. Dalam pada itu ilmu tangan kosong siyao kim najio hoat yang dipelajari Tukan pun sudah mahir. Hari kedua Kang Hei Tian memberinya pelajaran Tian Lopoh Hoat. Pelajaran langkah kaki ini memang paling berguna untuk menghadapi lawan yang kuat, tapi juga sulit dipelajari. Kang Hei Tian mengira paling tidak dalam tiga hari anak itu baru bisa. Siapa tahu pada malamnya ketika menyaksikan Tukan berlatih, ternyata sudah boleh juga, yang masih kurang hanya dalam gerak perubahan posisi dan latihan. Diam-diam Kang Hei Tian bergirang hati, anak ini pintar sekali. Tampaknya dia tak di bawah linghong. Orang bulim mengatakan mencari suhu pandai sukar, memilih murid baik juga tak mudah, tak terduga kedua muridku ini mempunyai bakat bagus semua. Jauh lebih baik dari aku sewaktu kecil. Hari ketiga merupakan saat-saat yang penting. Dia hendak menjalankan penyaluran istimewa dari Toa Ji Utona Hoat untuk memasukkan hawa cenggi ke dalam perut. Jika berhasil, racun dalam tubuhnya akan hilang semua, tenaganya pun akan pulih seperti semula. Pantangannya, di waktu menjalankan penyaluran tak boleh berhenti setengah jalan, karena salah-salah bisa menjurus ke dalam keadaan Chow Hwe Ejipmo, di mana separuh tubuhnya akan mati. Luka Tukan sudah sembilan bagian sembuh, untuk menjaga kemungkinan yang tak diingini, ia berjaga di mulut gua. Kira-kira tengah hari, tiba-tiba Tukan melihat cahaya merah timbul dari gunung di sebelah muka. Tak lama kemudian awan langit berubah merah membara. Angin yang meniup membawa hawa panas. Suhu, celaka, Chong Leongpoh timbul kebakaran. Paman Tio entah kemana teriak Tukan. Keng Hei Tian juga merasakan angin panas itu. Melihat dari arahnya, ia percaya tentulah terjadi kebakaran di Chong Leongpoh. Yang membakar tentu pihak tentara pemerintah. Tutup mulut gua. Malam nanti kita menyelidiki ke sana, sahutnya. Penyaluran lukangnya tengah dalam saat-saat yang genting. Jangankan lari, sedang pikirannya terpencar saja tak boleh. Apa boleh buat, ia menyerahkan diri pada nasib. Mudah-mudahan musuh jangan mengetahui gua tempat persembunyiannya itu. Tukan menutup pintu gua dengan sebuah batu besar. Dia pun tahu bahwa keadaan suhunya sedang genting. Jika sampai ketahuan musuh, tentu celaka. Hatinya berdebar-debar. Dalam kegelapan malam kedua suhu. Dan murid itu duduk berhadapan. Entah lewat berapa lama, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing. Pada lain saat terdengar suara orang berkata, apakah bersembunyi di sini? Di sini kan tak ada suatu gua. Masakah di dalam air terjun ada orang bersembunyi? Suara itu berasal dari Cobong, wakil pemimpin barisan Gilinkun. Apakah lusa malam kau benar-benar melihat tiga orang? Bagaimana rupanya tanya seorang lain yang ternyata Tun H.O. Masakah hamba berani berbohong? Malam itu hamba benar melihat tiga orang? Seorang anak laki-laki, seorang laki pertengahan umur dan seorang tua. Pak tua itu memanggil si lelaki pertengahan umur sebagai Kang Tai Hiap, sahut seseorang. Dia ialah orang yang menyaruh jadi orang desa dan ditotok jalan darahnya oleh Kang Hei Tian kemarin lusa. Mestinya dalam waktu tiga hari baru dia sadar, jadi masih kurang setengah hari. Tentu karena ditolong Cobong atau Yotun H.O.U. Ya, tentu benar. Menilik bagaimana dasyatnya racun Ho Ting Hang dan Hong Jiok Tan, selihai-lihainya Kang Hei Tian, juga harus memerlukan waktu paling sedikit sepuluh hari sampai setengah bulan baru dapat sembuh. Dia tentu bersembunyi di sini, kata Cobong. Apakah di belakang air terjun itu ada gua nyatanya Yotun H.O.U.? Belum habis pertanyaan itu diucapkan, kedua anjing pemburu sudah menyusur dari samping untuk mengitari air terjun. Di situ mereka menyalak sambil memandang pada karang curam. Cobong menemukan jalan yang dilintasi anjing pemburu itu terdapat bekas-bekas rumpu terpijak rubuh, segera ia tertawa, ai, tak salah lagi. Demikian rombongan itu segera mengikuti jejak anjing mereka. Rumput berdiri di babat, mereka tiba di tanah lapang belakang air terjun, itulah jalanan yang dilalui Kang Hei Tian. Selain Cobong dan Yotun H.O., dalam rombongan tentara pemerintah itu masih terdapat lima orang perwira Gilinkun. Mereka ialah regu cadangan atau rombongan ketiga yang bertugas menangkap linjing, karena tempo hari terluka berat logik si terpaksa tak dapat ikut. Aneh, anjing terus-terusan menyalak tetapi tak ada suatu gua pun, Yotun H.O.U. mengerut tu. Kedua anjing pemburu itu adalah persembahan dari negeri secong, terlatih sekali. Jika membau hawa orang barulah mereka menggonggong begitu. Coba pindahkan batu itu, perintah Cobong. Kedua ekor anjing itu ternyata mendekam persis di muka gua. Batu yang dimaksud Cobong adalah batu yang diangkatukan. Seorang perwira yang kuat segera mendorong dan ternyata berhasil mengisar batu itu. Kini terbukalah mulut gua, hanya saja ketika mereka menjenguk ke dalam, ternyata hanya gelap pekat yang kelihatan, tiada terdapat barang apa-apa lagi. Cukan bersembunyi di balik batu, hatinya melonjak-lonjak. Cobong menempelkan telinga ke tanah, sekonyong-konyong ia tertawa, hi, sedikit pun tak meleset. Di dalam memang ada orangnya ternyata ia dapat menangkap nafas tukan. Anak itu gemetar, bukan saja karena memikirkan jiwanya, juga keselamatan suhunya. Rasa ngeri membuatnya menggigil, sebaliknya Yotun HOU dan Cobong pun khawatir, mereka ragu-ragu untuk masuk. Coba kalian dua orang, papas mulut gua dan masuklah, kata Cobong. Kedua perwira bertenaga kuat itu memang sudah mendengar nama Kang Hei Tian tapi belum pernah melihat kepandainya. Mendengar bahwa jago Shi Kang itu sudah terkena racun buatan istana, jali mereka pun bertambah besar. Apalagi atasannya yang menyuruh, mereka buru-buru hendak mencari pahala, mereka segera ayunkan sekop untuk memapas tanah dan menghancurkan batu-batu, kemudian selangkah demi selangkah berjalan masuk. Tiba-tiba seorang menjerit dan rubuh, jalan darahnya termakan batu yang ditimpukan Tukan. Kawannya yang di belakang sudah siap. Ketika Tukan menimpuk lagi, perwira itu dapat menangkisnya dengan sekop. Batu menjelat balik ke arah Tukan, dia melompat menghindar dan ketahuanlah dirinya. Perwira itu menggerung keras, segera melompat ke muka dan menyodok dengan sekopnya. Kerucut batu di mana Tukan bersembunyi tadi hancur seketika. Untung Tukan sudah pergi, tetapi sekop pun melengkung tak bisa digunakan lagi. Harus ditangkap hidup-hidup teriak cowong. Semula perwira itu mengira yang membokong tadi. Tentulah Kang Hei Tian, setelah mengetahui ternyata hanya seorang bocah, diam-diam ia malu dalam hati. Ah melawan seorang anak saja mengapa harus begini ngotot pikirnya. Sekop dilempar, dengan mementang kedua lengannya ia terus menubruk Tukan. Karena sudah mempelajari si Yau Kim Najiu, Tukan membalikan tangannya menyambar. Mimpi pun tak nyana perwira itu kalau anak sekecil ini ternyata lihat juga. Belum dapat menerkam Tukan, lengannya sudah kena dicengkeram anak itu. Sekali memelintir, krek, Tukan dapat mematahkan tulang lengan perwira itu. Perwira itu mengaung seperti harimau kelaparan, ia ayunkan sebelah tangannya menghantam sekuat-kuatnya. Karena merapat dekat, Tukan sukar menghindar, beluk, dia terlempar sampai setombak lebih. Habis menghantam, perwira itu pun roboh ke tanah. Semula cobong terkejut, tapi pada lain saat ia girang sekali. Kalau Kang Hei Tian sudah sembuh, tentu tak nanti menyuruh seorang anak kecil menghadapi musuh. Masakah rombongannya yang begitu banyak orangnya tak mampu menghadapi seorang anak kecil saja? Apa yang dipikir cobong serupa dengan Yotun HOU? Nyali keduanya seketika menyala, mereka menyerbu masuk. Ketiga perwira yang berada di luar juga ikut masuk, lebih dulu mereka menolong kawannya yang tertimpuk jalan darahnya tadi. Tampak Kang Hei Tian duduk bersila dengan anteng, dia termenung bagai patung, sama sekali tak menghiraukan kejadian di sekelilingnya. Penyaluran Toa Ji Wu Tian Toh Nahoat sedang mencapai titik yang tergenting. Sekali tubuhnya berkisar, hawa dalamnya menyungsang balik dan jadilah dia seorang cacat selama-lamanya. Cobong dan Yotun HOU pernah merasakan kelihayan tangan Kang Hei Tian, walaupun tahu saat itu Kang Hei Tian sedang tak berdaya, namun mereka masih cemas juga. Kalau sampai hal yang di luar dugaan terjadi, menyesal di kemudian pun tak berguna. Lebih dulu Cobong mencari tahu keadaan, dia tertawa, Kang Tai Hiap, sekarang kau sudah ibarat kura-kura dalam perigi. Tiada gunanya melawan, kuhormati kau sebagai seorang hohan. Marilah kita menjadi sahabat, suruhlah anak itu ikut kami, nanti kami takkan mengganggu kau lagi. Namun Kang Hei Tian tenang laksana sebuah patung. Yotun HOU sebagai seorang ahli silat, segera berbisik, menilik keadaannya, dia sedang mencapai klimaks dalam mengobati lukanya dengan lewekang. Tentu tak dapat bertempur. Cobong mengiakan, namun mereka tetap ragu-ragu. Kepandai yang jago Shi Kang itu memang sukar diduga, mereka pernah jatuh ke dalam tangannya, maka tetap merasa jari. Sampai sekian saat mereka hanya kasak kusuk tanpa mengambil keputusan. Perwira yang paling kuat tenaganya, agaknya tak sabar lagi, pikirnya, masakah seorang yang sudah terkena racun saja masih begitu ditakuti dia penasaran dan maju menghampiri, begitu tiba terus mengulurkan. Tangan mencengkeram tulang pipah kut di bahu Kang Hei Tian. Hai, jangan melukai suhu kulim Tukan memaksakan diri merangkak bangun. Tapi baru mau berdiri sudah dipersin sebuah pikong Chi yang oleh Yotun HOU, hingga anak itu terpental mundur sampai tiga langkah. Berbareng dengan jatuhnya Tukan, terdengarlah sebuah jeritan keras. Yang roboh bukan Kang Hei Tian, melainkan, si perwira. Ternyata walaupun tak dapat berbangkit melawan, tetapi Kang Hei Tian telah menyalurkan bekang istimewa untuk menyelimuti tubuh. Makin keras pukulan si perwira makin hebat reaksi yang didoritanya, pukulan tadi telah menyebabkan kepala si perwira mengucurkan darah. Seorang perwira lain terkejut, serentak ia mengayunkan tombak menusuk Kang Hei Tian. Ia telah memperhitungkan, kalau tanganku tak menyentuh tubuhnya, betapa tinggi kepandainya, tubuhnya itu tetap terdiri dari darah dan daging. Coba saja apakah dia tetap duduk dia menghadapi tombaku ini? Ternyata Kang Hei Tian tetap duduk mematung, hanya telinganya yang bekerja untuk mendengarkan kesiurnya sambaran angin. Ia agak mengisarkan tubuh, kret, ujung tombak menembus bawah iga dan merobek bajunya, tetapi dengan begitu tombak pun kerta dikempitnya. Kang Hei Tian mempunyai suatu ilmu yang dinamakan Kek Becoan Kang, menyalurkan lewekang melintasi sebuah benda. Hawa murninya segera menyalur di sepanjang batang tombak dan merangsak balik. Seketika itu juga si perwira jungkir balik, tetapi karena tenaga yang digunakan Kang Hei Tian tak begitu keras, maka setelah terbanting jatuh, perwira itu pun hanya kesakitan saja tak sampai terluka seperti kawannya tadi. Begitu ia mengendorkan kepitan, tombak perwira itu pun jatuh ke tanah. Beberapa perwira lainnya saling berpandangan sendiri, serunya, orang itu mempunyai ilmu sihir, jangan diusik salah seorang yang bernyali kecil serentak memutar tubuh terus hendak ngacir. Cobong membentaknya, lalu dia tertawa gelak-gelak, serunya, jangan khawatir, orang Shikang itu hanya mempunyai tenaga untuk menangkis serangan saja, tetapi tak mampu balas menyerang. Kalian tak usah menyerangnya dan dia pun tak nanti mencelakai kalian. Tangkap anak itu saja, kemudian bakar dia. Sebagai tokoh-tokoh silat kelas 1, Cobong dan Yotun HOU dapat melihat jelas bahwa ilmu Kek Becoan Kang yang digunakan Kang Hei Tian itu hanya separoh kekuatannya. Artinya hanya dapat dibuat melindungi diri tapi tak mampu dipakai menyerang. Hanya satu hal yang tak dimengerti kedua orang itu ialah bahwa sekalipun hanya berkisar sedikit tadi, seharusnya hawa murni Kang Hei Tian itu tentu sudah buyar. Mengapa tidak apa-apa? Justru karena kesangsian itu, maka Kang Hei Tian terlepas dari bahaya besar. Cobah Cobong dan Yotun HOU bersatu serempak menyerang, dengan tingkat kepandayan mereka berdua, tentulah Kang Hei Tian akan binasa. Sebenarnya Kang Hei Tian tadi juga harus berusaha keras untuk mengendalikan agar hawa murni dalam tubuhnya itu jangan membinal. Dalam keadaan begitu, sudah tentu sama sekali ia tak dapat melindungi Tukan lagi. Bangsat Kedi, apakah kau mau lari ke langit Yotun HOU tertawa sinis? Selangkah demi selangkah ia mendesak maju. Tukan memusatkan seluruh perhatian dengan menatap orang itu. Cobong tertawa, heh, setan cilik ini besar sekali nyalinya baru ia mengucap begitu, sekonyong-konyong Tukan menyerbunya. Setan cilik, kau masih mau bertempur dengan aku Yotun HOU tertawa gelak-gelak. Ia mengulur tangannya yang besar hendak mencengkeram Tukan, ia yakin dengan gerak Kim Naju itu pasti akan dapat meringkus si bocah. Di luar dugaan Tumit Tukan berputar. Sebenarnya ia menyerbu ke arah kiri, tapi tiba-tiba berputar ke arah kanan. Tau-tau sebatang belati berkilat hijau menikam ke lutut Yotun HOU. Tun HOU kaget sekali, tapi bagaimanapun kepandainya jauh berlipat beberapa ganda dari Tukan. Secepat kilat kakinya mengisar beberapa centi, kret, tak urung bajunya termakan belati juga. Yotun HOU mengayunkan tinjunya, tetapi Tukan sudah melompat menyingkir. Heran Cobong dibuatnya. Mengapa baru dua hari ikut Kang Hei Tian anak itu sudah mempunyai kepandainya yang istimewa? Segera ia berkata, Yoheng, jagalah supaya dia jangan sampai lolos. Biarlah aku yang menangkapnya. Cobong menggunakan kedua tangannya, yang satu untuk melindungi diri, yang satu untuk menyerang. Tapi, setiap kali Cobong hendak menangkapnya, selalu menangkap angin saja. Lincah dan cepat sekali anak itu menghindar, selalu menyelinap dari bawah ketiak. Bila berada di belakang lantas menikam punggung lawan dengan belati. Kalau sudah dalam keadaan begitu, barulah Cobong terpaksa berganti kaya. Tangan yang semula dibuat melindungi diri tadi, kini diayunkan ke belakang untuk menyambar belati. Suatu saat belatinya kena terampas dan cukan pun kehilangan imbangan badan, terhuyung-huyung mau jatuh. Melihat itu Yotun H.O.U. tidak mau menyianyikan kesempatan bagus itu, ia melompat menubruk, tetapi sekonyong-konyong cukan berjumpalitan. Jari tangan Yotun H.O.U. yang sudah menyentuh punggung anak itu, tahu-tahu mencekal angin kosong. Cobong tertawa gelak-gelak, setan cilik ini ternyata sudah mempelajari suatu ilmu langkah kaki yang aneh. Ayo, kita ramai-ramai menjalannya. Di antara lima perwira yang ikut rombongan itu, ada seorang yang patah tulang lengannya karena dipelintir tukan, perwira itu sedang mengobati lukanya. Tinggal empat perwira, kini mereka menjaga di empat penjuru dengan melintangkan senjata masing-masing. Cobong dan Yotun H.O.U. berada di dalam lingkaran pagar senjata itu. Yang satu di belakang, yang satu di muka. Dua tokoh ternama kini berusaha menangkap seorang anak kecil. Sebenarnya tadi sewaktu lingkaran pagar senjata itu masih belum merepat, Cukan dapat meloloskan diri. Tetapi ternyata anak itu tak sampai hati meninggalkan suhunya seorang diri. Karena sedikit tayau itu, kini dia terkurung. Dengan menggunakan ilmu Tian Lopo Hoat yang baru saja dipelajarinya dari Kang Hei Tian, Cukan dengan lincah Tian kemari menudak dengan kedua penyergapnya. Sampai sekian lama, Cobong dan Yotun H.O.U. masih belum mampu menangkapnya. Pukul dulu sampai pingsan baru kita rundingkan lagi, akhirnya Yotun H.O.U hilang kesabarannya. Baik, tetapi harus hati-hati agar jangan membahayakan jiwanya. Kalau dia tertangkap hidup, lebih baik sahut cowong. Kedua jago itu sudah mengetahui sampai di mana kepandayan Tukan. Segera mereka menggunakan pukulan Lwakang Pik Hong Chiang untuk membuat kepala Tukan puyeng. Lihat, lihat, siapa yang berkelahi di sebelah bawah itu sekonyong-konyong terdengar suara melengking nyaring. Tekanan Lwakang Pik Hong Chiang telah membuat kepala Tukan pusing dan mati berkunang-kunang. Ilmu permainan Tian Iopo Hoatnya juga mulai rancu. Sekali ulurkan jari, dapatlah Yotun H.O.U. menotok jalan darah Tukan, akhirnya Tukan menyerah juga. Habis itu mereka putar tubuh hendak menjenguk siapakah orang yang berseru di luar gua tadi. Sepasang bocah laki dan perempuan yang umurnya masing-masing baru 15-16 tahun melangkah masuk. Yang laki memakai gelang emas dan rambutnya diikat. Sedang yang perempuan parasnya berseri gemilang. Mereka tak ubah sepasang Kim Tong Giok Li, Dewa Dewi. Si darah cilik mencibirkan bibir menyeringai, Uh, mengapa begini banyak lelaki tua menghina seorang anak? Sungguh tak tahu malu. Perwira yang patah tulang lengannya sudah selesai mengobati lukanya, Dia merasa geram sekali tak sempat menumpahkan kemarahannya. Kini melihat bocah laki perempuan yang bermulut besar itu, Dia lantas melompat bangun dan mendamperat, Hai, dari mana saja kamu berdua anak jadah ini? Ayo, enyah. Plak, tahu-tahu sebuah tangan kecil menampar mulut si perwira itu. Dan bocah lelaki berseru dingin, lekas berlutut dan menyebut kakek kecil sampai tiga kali, Baru nanti kuampuni. Perwira itu menggerung keras terus menyambar tombak dan menyerang. Sebenarnya ia tahu bahwa kedua anak itu tentu bukan anak sembarangan, Tapi karena ditampar di hadapan orang banyak, ia menjadi mati gelap juga. Ternyata bocah lelaki itu bergerak luar biasa cepatnya. Tombak si perwira menemui tempat kosong, Tahu-tahu bocah lelaki itu sudah tiba di sisinya dan mendengus, Hektometer, kau tak mendengar omonganku, ya? Karena tadi aku sudah mengatakan lebih dulu, Terpaksa sekarang tak dapat mengampunimu. Plak, plak, kedua lengan perwira itu seperti putus rasanya, Sakitnya jangan ditanya. Pemuda cilik itu merampas tombaknya, Disumbatkan ke tenggorokan si perwira dan dipaku ke tanah. Seorang bocah yang baru. Berumur belasan tahun ternyata begitu kejam sekali. Keempat perwira lainnya kaget dan murka. Tampak bocah itu bercekak pinggang, Sikapnya jumawa sekali. Tiba-tiba dia menjerit keras, Perwira yang pertama-tama dekat padanya menjerit kesakitan. Waktu si bocah membuka tangannya, Ternyata di dalam genggamannya terdapat dua biji bola metu yang masih berlumuran darah. Kau punya kelopak metu, Tapi tak ada bolanya, Perlu apa bocah itu tertawa dingin. Dan secepat ia sudah melolohkan kedua biji bola metu itu ke mulut si perwira, Si perwira roboh tak sadarkan diri. Betapa kejam perwira-perwira itu, Tapi demi melihat kejadian yang begitu mengerikan, Menggigil juga nyali mereka. Tanpa bersepakatan, Mereka berhenti. Karena kepandainya jauh lebih tinggi dari ketiga perwira itu, Cobong tak mudah digertak oleh si bocah. Meskipun dia juga terkejut melihat kepandain anak itu, Namun dia percaya tentu dapat mengatasinya. Kontan saja ia hendak menggunakan pukulan Kim Kong Chi yang lat, Tiba-tiba dicegah Yotun H.O.U. Nanti dulu anak siapakah kau ini tegur Yotun H.O.U. kepada anak itu. Kau tak kenal padaku, Sebaliknya aku kenal padamu. Bukankah kau ini si kucing sakit dari kawanan Kilian Sam Siu bocah itu mengejek? Kucing sakit benar-benar merupakan hinaan besar bagi Yotun H.O.U. Dalam Kilian Sam Siu, tiga binatang buas gunung Kilian San, Yotun H.O.U. lah yang paling tinggi kepandainya dan paling buas wataknya. Cobong mengira kawannya itu tentu akan rukas sekali, Tapi di luar dugaan ternyata Yotun H.O.U. diam saja dengan muka merengut. Kiranya hal itu disebabkan karena tiba-tiba saja ia teringat akan seseorang yang membuat gentar hatinya. Buru-buru ia tahan kemarahannya dan bertanya, Apakah kau Siu ya dari keluarga N.O.U.? Pemuda tanggung itu tertawa gelak-gelak, Matamu boleh juga, tahu siapa aku. Kau tahu dosamu. Entah dalam hal apa aku menyalahi N.O. Siu ya tanya Yotun H.O.U. Bukan kepadaku, tetapi kepada Piawomo Aiku. He he, bilanglah sendiri bagaimana hukumanmu sahut si anak lelaki. Piawomo Aiku. Bagaimana urusannya Yotun H.O.U. terkejut? Yang kau goda di biara tua itu ialah adik misanku, balasanak itu. Yotun H.O.U. terkejut sekali, mukanya berubah dan nadanya gemetar, Piawomo Aiku, si gadis dari keluarga Tiok itu. Benar, dan masih untung kau hanya jatuh ke tanganku saja. Menurut peraturan keluarga pamanku, musuh dari keluarga harus dia yang membunuhnya. Aku tak dapat melanggar peraturannya itu, maka aku dapat membebaskanmu dari kematian. Hanya saja kau harus memotong kedua telingamu dan mengorek sebuah bijai matamu. Darah itu tertawa mengikik, Engkoh Hoan, tak kuduga kau dapat mencarikan buah tangan untuk Siu Hoa. Tapi, entah apakah ia suka dengan benda-benda yang berlumuran darah itu. Hektometer, kau memang pandai mengambil muka Siu Hoa. Pemuda tanggung yang dipanggil Engkoh Hoan itu, lengkapnya bernama N.Y.O. Hoan. Dia tertawa juga, Juga kepadamu akan ku beri hadiah, kau suka tidak dengan mainan Hoa Leng, bulu burung, yang dipasang di atas kopiah pembesar itu? Nanti ku petikan untukmu. Cobong berpangkat, Ji Bin Ho Kuan, pembesar militer tingkat 2, Raja telah menghadiahkan kopiah yang memakai mainan Songgan Hoa Leng. Itu suatu kehormatan besar, bahwa sekarang seorang bocah tanggung berani kurang ajar hendak merampas benda itu, sudah tentu membuat Cobong berjengkrak seperti orang kebakaran jenggot. Budak busuk yang tak tahu mati, akan ku beset kulit kepalamu teriaknya dengan penuh kemarahan. Cho Tai Jin Baru Yotun Hao hendak mencegah, Cobong sudah mendam peratnya, Yotun Hao, jangan takut terhadap seorang bocah yang masih belum hilang bau pupuknya, apakah kau tidak khawatir dicertai orang gagah seluruh dunia? Persetan dia itu anak siapa, masakah lebih berkuasa dari baginda Raja yang sekarang? Bud, dia lantas menghantam. N. Y. O. Hoan tertawa dingin, kau akan membeset kulit kepalaku? Hektometer, hektometer, karena kau mengatakan begitu, sekarang aku harus mengambil kantong otakmu. Rajamu yang sekarang ini juga tak nanti mampu menolong kau. N. Y. O. Hoan mencabut sebatang belati, dia hanya setinggi bahu Cobong, maka ia harus meloncat ke atas ketika hendak memotong kepala Cobong. Dengan tanpa mengeluarkan banyak tenaga tadi si anak muda dapat membunuh dua orang perwira. Dia mengira Cobong tentu tak banyak bedanya, tak terlintas dalam pikirannya bahwa sebagai wakil demi Moinggi Lingkun sudah tentu Cobong tak seperti anak buahnya tadi. Lepas teriak Cobong sambil menggunakan jurus. Tetsumo Sing. Kelima jarinya mencengkeram lengan N. Y. O. Hoan, ibu jari dan telunjuk memijat pergelangan tangannya, tering, jatuhlah belati anak itu. Tadi N. Y. O. Hoan melompat untuk menusukan belatinya, karena tangan kanan kena dicengkeram, dia menggerakkan tangan kirinya untuk menampar batok kepala Cobong. Budak kejam, biar kau tahu kelihayanku. Kau tunduk tidak bentak Cobong sembari menangkis dengan tangan kanan, plak, ketika tangan saling berbentur. Dengan sebarnya Cobong sudah membalikan tangan dan mencengkeram pergelangan anak itu. Kini kepala N. Y. O. Hoan terjungkir di bawah kaki di atas, sedang kedua tangannya kena dicekal Cobong. Dia tak dapat berkutik lagi. Cobong tertawa lebar, tapi sesaat kemudian dia terkejut karena tubuh N. Y. O. Hoan makin lama makin terasa berat. Seorang pemuda tanggung yang baru berumur 5-16 tahun, paling banyak berat badannya tentu hanya tahun seratusan kati. Tapi Cobong merasakan tangannya seperti diganduli sebuah pukit. Begitu berat hingga pinggang orang Shico itu sampai melengkung. Dia tak lagi bisa tertawa. Ia merasa heran sekali. Padahal pergelangan kedua tangan anak itu sudah dicengkeramnya, bukan saja N. Y. O. Hoan tidak lemas, sebaliknya masih dapat mengeluarkan kepandaian Jian Kintui yang sedemikian hebatnya. Walaupun Cobong masih dapat bertahan, tapi taurung ia bingung juga memikirkannya. Beberapa perwira yang melihat N. Y. O. Hoan dapat diringkus seng pemimpin, serempak bersorak kegirangan. Ada yang berseru supaya membeset urat-uratnya, mencungkil hatinya untuk dibuat sembahyang kawannya yang binasa tadi. Ada juga yang mengusulkan supaya menanyakan siapa orang tua anak itu, kemudian dihukum pancung seluruh keluarganya. Kalau perwira-perwira itu riang gembira, adalah Cobong yang terpaksa menahan kegelisahan. Hanya Yotun H. O. U seorang yang tak buka suara melainkan mengerutkan alis. Jelas dilihatnya bahwa Cobong itu hanya menahan tekanan tenaga dari N. Y. O. Hoan, sama sekali bukan karena sudah menang. Oleh karena dia tahu jelas siapa pemuda tanggung itu, maka dia pun tak merasa begitu heran. Kiranya ayah dari anak tanggung itu adalah seorang momok durjana yang luar biasa ganasnya, Yotun H. O. U sendiri tak begitu jelas tentang asal-usulnya. Tiga tahun yang lalu, karena terpikat alam lembah Siao Luim di gunung Kilian San, durjana itu lalu berpindah tempat di situ. Kilian Sam Siu sebenarnya bermarkas di gunung itu juga, durjana itu hendak memaksa mereka jadi budaknya, jika tak menurut akan diusir dari Kilian San. Jangankan terhadap durjana itu, sedang melawan pengurus rumah tangganya saja Kilian Sam Siu tak bisa menang. Karena tahu diri, terpaksa mereka pergi dari Kilian San. Mereka berhamba pada kerajaan, selain temaha dengan pangkat dan kekayaan, juga sekalian hendak menyingkir dari gangguan durjana itu. Teringat pada peristiwa yang lampau, dengan mengotak Giyotun H. O. U berpikir, durjana Si N. Y. O itu sudah sedemikian lihainya, kakak orang Sitiok itu jauh lebih ganas lagi. Aku sudah membuat kesalahan pada putrinya, tentu tak ada ampun lagi. Jika tak ku bantu cobong, bocah itu tentu akan mengiris daun telingaku dan mengorek bijai mataku. Hektometer, hektometer, lebih baik anak itu dihabisi jiwanya saja, lalu ikut cobong berlindung pada kerajaan, mungkin masih ada jalan hidup. Mereka, Tun H. O. U berapi-api, setelah mempersiapkan luekangnya, dia lantas menghantam. Pukulan Bian Chiang itu dapat menghancurkan batu, jika pukulan itu jatuh di tubuh N. Y. O. Hoan yang sedang tergantung itu, anak itu tentu akan mati atau luka berat. Belalang menerkam tonggoret, burung pipit sudah menunggu di belakangnya. Darah kawan N. Y. O. Hoan tadi tahu kalau Yotun H. O. U musuh lamanya, maka ia selalu memperhatikan gerak-geriknya. Pada saat Yotun H. O. U mengangkat tinjunya, darah itu pun sudah mencabut tusuk kundainya, terus dijentikan ke arah telapak tangan Yotun H. O. U. Jalan darah lokyong hiat di telapak tangan merupakan jalan darah yang berbahaya, jika sampai kena tertusuk, kalau tidak mati tentu akan terluka parah. Untung Yotun H. O. U cepat dapat memiringkan telapak tangannya, tetapi dengan berbuat begitu, pukulannya pun melenceng. Bukan N. Y. O. Hoan yang kena, sebaliknya menyasar pada tubuh cobong, untung tidak mengenai dada, hanya bahunya saja. Namun sekalipun begitu, pukulan itu cukup membuat cobong menjerit dan terpaksa melepaskan cengkeramannya, N. Y. O. Hoan terlempar sampai satu tombak. Dengan gerak lehai tating, ikan lehi meletik, N. Y. O. Hoan berjumpalitan dan kemudian berdiri tegap. Tapi sebelum kakinya berdiri tegap, Yotun H. U sudah menyusuli pula dengan sebuah hantaman. Terpaksa N. Y. O. Hoan mengacungkan tangannya untuk menangkis, tapi diaknat terdorong oleh pukulan Yotun H. U hingga terhuyung-huyung ke belakang sampai beberapa tindak dan hampir jatuh. Si darah menjemput beberapa butir batu kecil untuk dijentikan ke arah Yotun H. U, tapi karena Yotun H. U sudah berjaga-jaga, dengan mengebutkan lengan bajunya dapatlah ia menghalau batu-batu itu. Kemudian ia mengisar tubuh hingga batu-batu itu melayang ke arah N. Y. O. Hoan. Tapi N. Y. O. Hoan sudah berdiri tegak, ia dapat menyingkir. Hai, apakah kalian ini orang mati semua? Mengapa tak lekas meringkus anak perempuan itu cobong mendamperat anak buahnya yang masih tinggal tiga orang perwira? Mereka bukannya tak mau menangkap darah itu, hanya tadi pikirannya tercurah pada N. Y. O. Hoan, maka mereka agak meremehkan darah itu. Dan peratan pemimpinnya tadi membuat mereka gelagapan, terus saja mereka maju menerjang si darah. Si darah mencabut pedang. Sambil tertawa mengecek katanya, kawanan manusia yang hanya berani menindas kaum lemah, bertemu aku jangan harap kalian bisa hidup lagi pedang berkelebat dan seorang perwira dapat dilukai. Jangan menyerang tapi pertahankan diri. Pakai senjata berat untuk menahan pedang budak itu. Pertahankan sampai sepuluh jurus, nanti aku yang menangkapnya teriak cobong. Ternyata dia sedang memulangkan semangat, sebelum tenaganya pulih ia tak mau turun tangan. Setelah mendapat petunjuk, ketiga perwira itu lalu menggunakan tombak dan hik panjang untuk mengepung si darah. Mereka tak mau menyerang melainkan bertahan, benar juga darah itu menjadi gugup dan tak dapat mengalahkan mereka. Kalau di sini si darah sibuk melayani ketiga perwira, di sana N. Y. O. Hoan pun repot menghadapi serangan Yotun H. O. U. Bagaimanapun N. Y. O. Hoan adalah seorang anak berumur belasan tahun, setelah habis bertempur seru dengan cobong dia harus melayani seorang jago seperti Yotun H. O. U. yang kepandainya lebih tinggi setingkat dari cobong. Lewat jurus yang ke-10, N. Y. O. Hoan kehabisan tenaga. Yotun H. O. U. tertawa ejek, dengan membunuhmu barulah penasaranku dapat terlampia setelah merangsek dengan kedua tangannya untuk menyergap, ia lantas mengayunkan tinjunya mengempelang ubun-ubun kepala N. Y. O. Hoan. Ayah, kau datang sekonyong-konyong N. Y. O. Hoan berteriak. Yotun H. O. U. kaget tertegun, tahu-tahu N. Y. O. Hoan menyelusup ke bawah ketiaknya dan mencengkeram jalan darah di punggungnya, Yotun H. U. memiliki ilmu kebal Kim Jong Cho. Tapi di cengkeram N. Y. O. Hoan, ia merasakan separoh badan bagian bawah menjadi kesemutan. Buru-buru ia balikan tangan menghantam, namun N. Y. O. Hoan sudah menghindar ke samping. Kini baru taulah Yotun H. U. telah kena diingusi. Bagus, budak. Sekalipun kau panggil ayahmu kemari, aku tetap tak akan mengampuni kau lagi ia melompat, menghadang dan menyerang N. Y. O. Hoan lagi. Kalau tadi datangnya dengan sikap Jumawa, sekarang gamdiamen N. Y. O. Hoan mengeluh, ayah hendak menjadikan bangsat ini sebagai tukang kuda. Kalau aku tidak dapat mengalahkannya, sungguh memalukan. Dia hanya memikirkan tentang malu, sedang Yotun H. U. memikirkan hendak mengambil jiwanya. Serangannya tak kunjung surut, N. Y. O. Hoan kaget dan marah, bangsat kau berani membunuh aku? Ayahku tentu akan membeset kulitmu, mencincang dagingmu. Yotun H. U. tertawa, suruh ayahmu datang kemari. Hektometer, ayahmu ganas dan kejam, biarlah dia putus turunan. Plak, kembali Yotun H. U. menghantam, tapi kena ditangkis N. Y. O. Hoan. Dalam benturan itu N. Y. O. Hoan mengetahui tenaga lawan mulai berkurang, kini dia tak begitu gelisah lagi. Ternyata karena cengkeraman jalan darahnya tadi, meskipun Yotun H. U. mempunyai ilmu Kim Congcoh, tapi urat-uratnya yang kaku itu tak segera dapat normal. Kembali. Itulah sebabnya maka tenaganya tinggal delapan bagian saja, tapi dengan tenaga itu sudah cukup untuk mengatasi N. Y. O. Hoan. Waktunya makin panjang, tenaga N. Y. O. Hoan pun makin lemah, sebaliknya urat-urat Yotun H. O. makin lancar dan tenaganya makin penuh. Menghindar ke sana menyingkir kemari, akhirnya N. Y. O. Hoan terdesak dalam sebuah posisi yang berbahaya. Melihat itu si darah menjadi gelisah, tiba-tiba ia menjadi nekat dan menggunakan jurus yang berbahaya. Tubuhnya mengendap ke bawah terus menyelinap di bawah golok seorang perwira, gerakannya cepat sekali. Pada saat si perwira menurunkan goloknya, si darah sudah berada di hadapannya, C. S., pedangnya segera bersarang di tenggorokan perwira itu. Cota izin, lekaslah kemari dua orang perwira lainnya ketakutan dan berteriak memanggil Chow Bong. Tadi Chow Bong minta mereka supaya bertahan sampai 10 jurus, sampai saat itu mereka sudah bertahan lebih dari 10 jurus. Tetapi rupanya Chow Bong kelewat mementingkan diri sendiri, tenaganya baru pulih 7-8 bagian. Ia taksir belum dapat mengalahkan darah itu, maka ia hendak membiarkan anak buahnya menghabiskan tenaga darah itu lebih dulu, baru nanti mudah menangkapnya. Apa anak buahnya itu nanti celaka atau tidak, dia tidak mau tahu. Jangan takut, jangan takut. Aku segera datang demikian sahutnya, tetapi sekalipun mulut mengatakan begitu, dia tetap penggan maju. Dengan dapat membunuh seorang perwira, rantai kepungan dapat diterobos si darah. Kini kedua perwira itu tak dapat saling memberi bantuan, sebaliknya si darah. Dapat mengembangkan permainannya. Hanya dalam beberapa jurus saja, ia dapat membersih kedua perwira itu. Sekarang barulah Chow Bong melompat bangun, sambil mencabut sepasang hociu kau ia tertawa gelak-gelak, budak perempuan, kau cantik sekali, ikut aku menjadi pelayan kesayanganku saja. Beberapa tahun lagi tentu akan ku jadikan pengisi kamarku. Belum pernah si darah mendengar kata-kata sekotor itu, ia mengerutkan alis dan memaki, bangsa Jahanam, jika tak ku bunuh kau aku bersumpah takkan berhenti bagaikan rantai, pedangnya dimainkan dalam jurus giyokli tosoh dan menusuk kedada Chow Bong. Haha, kau hendak membunuh aku? Tetapi aku senang padamu, mulut Chow Bong tertawa, tangannya tetap bekerja. Serangan darah itu hebat sekali, benar Chow Bong dapat menangkis, tapi banyak menghabiskan tenaganya. Akhirnya ia mengambil keputusan membunuh darah itu dulu baru nanti membakar Kang Hei Tian. Si darah buru-buru hendak menolong N.Y.O. Ho K'an, untuk itu ia harus membereskan Chow Bong dulu. Karena serangannya selalu kandas, ia menjadi bingung, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Chow Bong yang segera berganti dengan menyerang. Sepasang kaitnya menari-nari melibat pedang si darah, memang senjata itu gunanya khusus untuk menundukkan pedang. Apalagi kepandaian Chow Bong lebih tinggi dari si darah, dalam sekejap saja darah itu menjadi kelebahkan. Untung ilmu pedang darah itu ajaran pusaka dari keluarganya, menghadapi ancaman bahaya maut itu, terpaksa ia curahkan seluruh perhatiannya, tak lagi ia memikirkan menolong N.Y.O. Ho'an. Karena Chow Bong tak kenal sampai di mana kelihayan ilmu pedang si darah, ia mempunyai kekhawatiran juga, dengan begitu dia tidak dapat lekas mengakhiri pertempuran. Si darah dengan susah payah masih dapat bertahan, tapi N.Y.O. Ho'an makin berbahaya keadaannya. Yotun H.O.U. sudah pulih tenaganya, pukulannya makin keras, sebaliknya N.Y.O. Ho'an makin habis tenaganya, bahkan untuk bertahan saja, sudah setengah mati sukarnya. Kembali Yotun H.O.U. dapat mengurung dan mengayunkan tinju ke batok kepala N.Y.O. Ho'an, ini serupa keadaannya yang tadi di mana dia kena ditipu N.Y.O. Ho'an. Pada saat serangan ulangan itu dilakukan, Yotun H.O.U. berseru mengejek, ayo coba panggil lagi ayahmu. Mati aku sekarang gam di Amen Y.O. Ho'an menjerit dalam hari tapi bagaimanapun ia tetap pantang ayal. Walaupun tahu tiada berguna, ia tetap menangkis juga. Pukulan yang dilancarkan Yotun H.O.U. itu keras dan cepat sekali, ketika hampir tiba diubun-ubun kepala N.Y.O. Ho'an, entah apa sebabnya tiba-tiba ia merasa menggigil dan tinjunya pun berhenti. Justru pada saat itu, tangan N.Y.O. Ho'an yang bergerak dalam jurus Tian Kato Tata di meluncur datang, beluk, Yotun H.O.U. terlempar jatuh jungkir balik. N.Y.O. Ho'an sendiri tercengang dengan kejadian itu. Karena curiga jangan-jangan Yotun H.O.U. hendak menggunakan tipu, kembali ia susuli dengan sebuah tendangan yang membuat Yotun H.O.U. jungkir balik lagi. Sepasang mati Yotun H.O.U. mendelik, terang dia sudah tak mampu berkutik lagi. Ternyata yang memberi bantuan secara diam-diam itu ialah Kang Hei Tian, penyaluran lewekang ta sentian tona ho'at tadi sudah selesai. Hawa murni yang terpencar dalam tubuhnya hanya kurang sedikit yang masih belum terpusat ke perut. Tapi dikarenakan hendak menolong N.Y.O. Ho'an, terpaksa ia coba-coba menggunakan Kek Hong Tiang Hiat, menotok jalan darah dari jauh. Yang ditotok jalan darah di bahu Yotun H.O.U., karena terkena totokan itu, pukulan maut Yotun H.O.U. pun menjadi macet. N.Y.O. Ho'an tak tahu hal itu, ia mengira tenaganya sendiri yang berhasil mengalahkan lawan, maka dengan bangga ia lantas tertawa mengejek, Hi, kiranya kau juga tak punya guna diambilnya belati yang jatuh di tanah tadi, ia mengorek sebiji mati Yotun H.O.U. dan mengiris kedua daun telinganya, lalu bentaknya, enyahlah, biarlah paman yang mengambil jiwamu kelak. Sakit Yotun H.O.U. tiada taranya. Karena menahan sakit yang hebat, jalan darahnya pun terbuka. Dia tahu tentulah Kang H.E.T. yang mencelakainya tadi, kuatir orang S.I.K. itu akan mengambil jiwanya, begitu diperintah pergi oleh N.Y.O. Ho'an, ia lantas lari sifat kuping sambil mendekap kedua telinganya. Begitu keluar gua barulah ia menjerit sekuat-kuatnya untuk menumpahkan rasa kesakitannya. Kang Herian berhati wulas asih, mendengar jeritan Yotun H.O.U. tadi, ia merasa kasihan, pikirnya, lebih baik dibunuh saja daripada disiksa begitu. Anak itu memang liai, tetapi kelewat kejam. Penyaluran lukangnya belum selesai, karena menggunakan kekong tiam hiyah tadi, sebagian hawa murninya menyalur keluar dari perutnya lagi. Untung saat itu tenaganya sudah pulih 8-9 bagian, jadi tak begitu menjadi halangan. Dia tahu N.Y.O. Ho'an dan darah itu dapat mengalahkan chobong, maka ia tak mau memikirkan. Ia menundukkan kepala, memejamkan matu dan menjalankan penyaluran lagi. Chobong ngeri mendengar jeritan Yotun H.O.U., buru-buru ia hendak melarikan diri, tapi sebelum dapat keluar gua sudah diburu oleh N.Y.O. Ho'an. Kau menghina tachi misanku, apakah kau masih mau hidup bentak N.Y.O. Ho'an yang melompat melampaui kepala dan menusuknya? Sebenarnya kepandaian chobong lebih tinggi dari pemuda tanggung itu, tapi karena mengira anak muda itu yang mengalahkan Yotun H.O., maka nyali chobong pun pecah. Dengan sepasang siang kau ia hendak merebut belati N.Y.O. Ho'an, gerakannya tepat sekali, sayang dia sudah gentar, maka tangannya pun agak gemetar sehingga kurang sempurna. N.Y.O. Ho'an cepat menerobos lewat lubang kelemahan lawan, belati diguatkan pada lengan orang dan berbareng itu si darah pun sudah tiba dengan sebuah tikaman ke punggung, kontan chobong jatuh terkulai ke tanah. Pembesar anjing itu telah menghinamu, maukah hengkau membunuhnya sendiri tanya N.Y.O. Ho'an. Aku tak ingin membunuh orang, tulang punggungnya sudah putus, dia akan menjadi cacat selamanya, rasanya sudah cukup bagiku, biarkan dia pergi, sahut si darah. Enciwan, hati nuranimu baik sekali. Baiklah, dengan memandang mukamu, ku bebaskan dia dari kematian. Bulu ini boleh kau ambil sebagai mainan, kata N.Y.O. Ho'an yang telah mencabut bulu burung di kopiah chobong, terus melemparkannya ke luar gua. Darah itu melengking tawa, bagus juga ini, terima kasih. Tapi lebih baik kau berikan pada si O.H.O.A. saja, biar dia tahu bahwa engkau sudah membalaskan rasa penasorannya. Huh, apa kau kira aku hanya pandai mengambil hati si O.H.O.A. saja? Umurnya masih kecil, biarpun ku berdaya mengambil hatinya, dia toh takkan mengerti hatiku. Mengerti apa? Kau mempunyai hati apa tegur si darah? Kau sendiri yang berhati sempit, aku toh hanya bergurau, kemana pikiranmu melayang? Baiklah, sekarang mari kita bicara sungguh-sungguh. Tampaknya anak itu pintar dan lincah, kau mau mengambilnya pulang untuk dijadikan kacung tidak? Aku tak mau meniru si O.H.O.A., tak senang mempunyai kacung laki-laki, tetapi kepandaian silap dan nyali anak itu memang boleh. Coba bukalah jalan darahnya yang tertotok dan tanya namanya. Masih begitu kecil mengapa bermusuhan dengan Kilian Sam Siu? Aku enggan mengajukan begitu banyak pertanyaan dan aku pun tak ingin bersahabat dengannya. Ah, hari sudah sore, kita harus lekas pergi, sahut ten ye o hoan. Eh, menolong orang jangan kepalang tanggung, kan hanya tambah sedikit pekerjaan saja, protesi darah. Aku bukan mengatakan takkan menolong dia. Baik, akan ku buka jalan darahnya dan kita lantas pergi, sahut ten ye o hoan. Dia mengira membuka jalan darah hanyalah sedikit gerakan yang gampang, tiada disangkanya bahwa totokan yotun hao itu istimewa sekali. Beberapa kali dicobanya, tetap tak berhasil, lim tukan sampai meringis kesakitan tapi tak dapat merintih. Eh, bagaimana? Tidak bisa dibuka. Anak itu rupanya menderita kesakitan sekali, serusi darah. Merah muka en ye o hoan, ia menghampiri Kang Hiltian, dilihatnya Kang Hiltian tak tertotok jalan darahnya. Penasarannya tadi kini ditumpahkan pada Kang Hiltian, dengan kedua tangan ia mendorong tubuh Kang Hiltian dan membentak, aku yang menolong kau mengusir orang jahat, sebaliknya kau enak-enak saja duduk di sini. Hektometer, siapa kau? Mengapa orang-orang jahat itu tak membunuhmu? Apakah kau teman mereka? Saat itu tepat tenaga Kang Hiltian sudah selesai menyalur, ia membelalakan matu dan menyahut, ya, aku menyesal tak dapat melindungi muridku sehingga membuat repot padamu. Terima kasih, terima kasih. Sebagai jago nomor satu di dunia, Kang Hiltian lapang sekali dadanya, sekali-kali dia tak marah dengan kelakuan en ye o hoan yang kurang ajar itu. Malah ia memegang peraturan orang persilatan dengan menganggap kedua muda-mudi itu sebagai penolongnya, ia menjurah kepada mereka. En ye o hoan tak tahu sebenarnya jiwanya tadi adalah Kang Hiltian yang menyelamatkan, rupanya dia senang dihormati orang. Pemberian hormat Kang Hiltian itu tak dibalasnya. Oh, kiranya kau suhu dari anak ini? Kepandayan muridmu itu bagus juga, mengapa kau sendiri tak berguna sama sekali? Kalau kau suhunya, mengapa kawanan penjahat itu tidak mengapa-apakan kau, tetapi mengganggu muridmu en ye o hoan kelewat iseng, sebelum mendapat keterangan, tak mau ia pergi. Tulangku keras, penjahat itu tak mampu membunuhku, sahut Kang Hiltian. Apa maksudmu? Aneh sekali omonganmu itu, kau mau menipu aku? Apa susahnya membunuh orang en ye o hoan merasa penasaran? Kawanan penjahat itu sudah mencobanya, tetapi mereka sungguh-sungguh tak dapat membunuh aku. Aku tak bohong. Baik, biar ku cobanya teriak en ye o hoan yang mengangkat belati terus hendak menikamnya. Adik hoan, dia seperti tak beres ingatan, mengapa kau bersungguh-sungguh? Bukankah tujuanmu hendak menolongnya, mengapa sekarang mau membunuhnya cepat si darah menariknya? Muka en ye o hoan merah, ujarnya, ya, aku lupa kalau dia gila. Kang Hei Tian mendongkol dan geli, serunya, aku tidak gila. Kalian berdua jangan pergi dulu, aku hendak bicara. En ye o hoan menyimpan belatinya, sahutnya, kau gila atau waras, aku tetap tak mau mempedulikan muridmu lagi. Uruslah sendiri. Mendadak Kang Hei Tian menjulurkan jari telunjuk, serangkum angin mendesis ke depan. Dari jarak tiga tombak, ia membuka jalan darah Tukan, kemudian serunya, Kanji, kemarilah mengaturkan terima kasih kepada kedua penolongmu ini. Kejut sekali en ye o hoan dibuatnya, pikirnya, eh, ternyata dialihai juga, mungkin dia tidak gila. Tukan menghampiri dan mengaturkan terima kasih. Karena darahnya masih belum normal, ia hanya dapat mengucapkan separah terima kasih saja, padahal dalam hati ia ingin mengajukan pertanyaan kepada en ye o hoan dan si darah. Karena tadi tak mampu membuka jalan darah Tukan, en ye o hoan merasa kikuk, segera ia mengajak si darah berlalu, tapi segera dicegah Kang Hei Tian pula. Apa? Kau masih hendak minta tolong apalagi seru en ye o hoan. Tak dapat aku menerima pertolonganmu dengan percuma, aku hendak membalas budimu. Kau minta apa? Bukankah kalian gemar ilmu silat? Tanya Kang Hei Tian. En ye o hoan tak dapat menangkap maksudnya, ia membelalakan metu dan berseru, kalau ia, lalu bagaimana? Sebaliknya si darah lebih cerdas dan cepat mengetahui maksud Kang Hei Tian. Ia tertawa, tentunya kau. Hendak memberi beberapa pelajaran ilmu silat pada kami selaku balas budi, bukan? Orang yang lebih tinggi angkatannya memberi pelajaran beberapa macam ilmu silat kepada anak muda selaku hadiah atau membalas budi dengan memberi beberapa jurus ilmu silat adalah sudah jamak di kalangan persilatan. Dalam hal ini tak perlu orang harus saling mengangkat guru dan murid. Sebenarnya en ye o hoan tak kalah pintar dengan si darah, tetapi dia memang berwatak sombong, jadi tak sampai memikirkan hal itu. Setelah mendengar ucapan si darah, ia tertawa keras. Dengan menatap Kang Hei Tian ia berkata, Benarkah kau bermaksud begitu? Hahaha, ini sungguh membuat orang mati tertawa. Hari ini kalau tak kebetulan berjumpa dengan aku, mungkin jiwamu sudah hilang, masakah kau mau memberi pelajaran silat padaku? Jangankan kepandayanmu yang tak kuanggap sama sekali, sekalipun orang yang jauh berpuluh kali lebih lihai dari kau, aku pun tak sudi menerima pelajarannya. Hahaha, jadi kau benar mempunyai maksud begitu? Hei Tian membiarkan saja pemuda tanggung itu mengoceh, setelah itu barulah ia tersenyum, baik, ku tarik usul itu dan anggaplah aku memang tak tahu diri. Saat itu darah Tukan sudah menyalur normal, ia tak tahan mendengar kecongkakan en ye o hoan, serunya, en ye o kongcu, jangan kau memandang rendah suhuku. Suhuku ini ialah Kang Tai Hiap, semua orang kenal pada Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap. Kanji, jangan sembelarangan bicara. Suhumu hanya orang biasa, tegur Hei Tian. Masih Tukan menandaskan, itu bukan aku yang mengatakan, sahabat-sahabat ayahku apabila membicarakan tentang dirimu tentu memuji begitu. Dengan rasa heran en ye o hoan menatap Kang Hei Tian, lalu menegas, Kang Tai Hiap siapa? Katamu, orang-orang tentu kenal, tetapi aku belum pernah mendengarnya. Hektometer, memang dengan ilmu kecongtiam hiat yang kau pertunjukkan tadi, mungkin dapat menakuti bangsa kerocok persilatan. Julukan Tai Hiap atau Siow Hiap memang lazim di dunia persilatan, kau mempunyai kepandayan begitu dan mengangkat diri sebagai Tai Hiap juga tak ada orang yang melarang. Sebenarnya dalam hati en ye o hoan memuji ilmu kecongtiam hiat dari Kang Hei Tian tadi, tetapi dia belum tahu sampai di mana sesungguhnya kepandayan Kang Hei Tian itu. Memang kecongtiam hiat bukanlah suatu kepandayan yang luar biasa sekali, yang membuat mendongkol en ye o hoan ialah ketika diketahui Kang Hei Tian hendak memberi pelajaran silat kepadanya tadi. Anak itu congkak dan menganggap ilmu silat kekeluarganya yang paling tinggi, ucapan Kang Hei Tian tadi dianggapnya suatu penghinaan. Maka dalam kata-katanya terhadap Kang Hei Tian ia selalu meremahkan dan menusuk hati. Ah, anak kecil memang tak tahu urusan apa-apa, telah ku katakan, aku bukan Tai Hiap, harap en ye o kongcu tak usah mengambil hati sungguh-sungguh. En ye o kongcu, kau tentu murid seorang tokoh ternama. Sukakah kau memberitahu nama yang emulia ayahmu? Sedapat mungkin Kang Hei Tian bersikap merendah, memang dia heran, kalau anak itu saja sudah sedemikian lihainya, ayahnya tentu seorang tokoh ternama, tapi mengapa tak kenal padanya? Apa kau berminat hendak bersahabat dengan ayahku? Jangan melamun. Ayahku itu buruk sekali perangainya, dia tak mau mempedulikan orang sembarangan. Tak perlu kau tanya namanya en ye o hoan terus hendak mengajak si darah pergi. Tunggu dulu, en ye o kongcu cegah hatian pula. En ye o hoan berpaling, sahutnya dengan tidak sabar, mengapa kau terus-menerus hendak merepotkan aku? Hendak bicara apa lagi? Maaf, aku hendak bertanya tentang seseorang padamu. Kau mempunyai adik nisan bernama si o hoan dan ia mengambil seorang kacung, bukan? Apa hubungannya dengan kau en ye o hoan balas bertanya? Bukankah kacung itu bernama li kong hei kembali herian bertanya? Benar, kenalkah kau kini si darah yang menyeletuk? Dia adalah putra seorang sahabatku. Aku sedang mencarinya. Siapakah nama pamanmu dan dimanakah tempat tinggalnya? En ye o hoan tertawa mencemooh, pamanku lebih ganas dari ayah, dia membunuh orang tanpa berkedip. Orang luar tak boleh datang ke tempatnya, jika kau kesana, tak usah dia turun tangan, bujangnya saja tentu akan mencincangmu. Keng hei tian hanya tersenyum, walaupun tak ku kenal namanya, tapi ku tahu pamanmu itu ingin bertemu dengan aku. Bagaimana kau tahu? Bohong teriak en ye o hoan. Aku pernah berjumpa dengan adik misanmu siau. Hoa. Dia yang mengatakan sendiri. Siau hoan memang pernah mengatakan padaku bahwa ada seorang jahat hendak mencari anak itu, sahut en ye o hoan. Benar, tapi itu lain golongan lagi, bukan aku. En ye o hoan tertawa lebar, ku tahu kau bukan orang jahat, kau keng tai hiap. Sayang adik misan ku tak mengatakan tentang dirimu. Terus terang ku beritahukan, anak itu sebenarnya muridku. Akhirnya keng hei tian menerangkan. Sejak kecil aku sudah mengangkat saudara dengan dia buru-buru tukkan turut menimbrung. Itu aku tak peduli. Tadi kau bilang pamanku hendak berjumpa denganmu. Nah, tunggu saja sampai dia datang mencarimu. Jika tidak, silakan kau mencarinya sendiri. Aku tak punya selera mendengarkan urusanmu. Aku hendak pergi. Jangan khawatir, adik misanku akan memperlakukan anak itu baik-baik. Begitu baik sampai engkau hoan ini merasa cemburu serusi darah sambil mencibirkan bibir. Nona baik, aku hendak minta pertolongan suatu hal padamu, nama ku lintukan. Kalau bertemu adik misanmu itu, tolong kasih tahu padanya bahwa aku masih hidup di dunia ini. Kembali si darah mengikik tawa. Kau masih hidup? Apa hubungannya dengan dia? Toh belum tentu kau kenal padanya sahut si darah. Aku hendak minta tolong padanya menyampaikan hal itu pada Konghi, supaya dia jangan sedih memikirkan diriku. Jawab Tukan. Baik, akan ku perhatikan, sahut si darah. Siapa nama adik misanmu itu? Bolehkah aku tahu? Kelak kalau ketemu padanya, biarlah aku mengaturkan terima kasih, kata Tukan pula. Siyaung hoa benar-benar menarik bagi setiap orang. Baiklah, aku tak takut mengatakan namanya. Iya si tiok, namanya Ceng Hoa. Siapa nama pamanku, tak perlu kau tanyakan. Ya, tetapi siapa namamu sendiri nona? Aku pun hendak mengucapkan terima kasih padamu. Agaknya darah itu senang kepada Tukan. Ia tertawa, jarang aku bertemu seorang anak yang berani, lincah dan ceriwis seperti kau. Ya, akan ku beritahu agar kau jangan terus bertanya. Aku si siang koan dan bernama wan. Yang menolong kau tadi adalah engkau N.I.O. Hoan. Jangan berterima kasih kepada aku. N.I.O. Hoan menyahut dingin, kau memang cerwis sekali. Karena hendak membalas rasa penasaran adik misanku barulah ku bunuh orang-orang tadi. Sekali-kali bukan untuk kepentinganmu, maka janganlah berterima kasih kepada aku. Aku si N.I.O. bernama Hoan, biarku kasih tahu agar kau jangan cerwetanya lagi. Enciwan, jangan lama-lama di sini. Mari kita pergi. Rupanya N.I.O. Hoan sudah tak sabar lagi. Tunggu tiba-tiba Kang Hei Tian berseru pula. Ormonganmu sudah habis atau belum? Aku tak punya. Waktu untuk mengobrol dengan kalian, N.I.O. Hoan. Marah-marah. Maaf, mengganggu sebentar lagi. Aku hanya akan mengucapkan beberapa patah kata untuk menyampaikan isi hatiku, kata Kang Hei Tian. Apa yang hendak kau katakan, aku sudah tahu. Tak perlu ribut-ribut lagi, tanpa berpaling N.I.O. Hoan keluar gua. Ia menduga paling-paling Kang Hei Tian tentu hanya berterima kasih saja. Dengan tenang Kang Hei Tian berseru, N.I.O. Kong Chu, Nona Siang Koan, sekalipun kau sebenarnya bukan menolong aku, tetapi aku merasa berhutang budi. Kelak di kemudian hari jika kalian memerlukan bantuanku, asal jangan pekerjaan jahat saja, aku tentu akan meluluskan. Ingatlah dia menggunakan lewekang Toan Injibbit, ilmu mengirim gelombang suara. N.I.O. Hoan dan sidara yang sudah berjalan setengah li, masih mendengarnya dengan jelas. Manusia itu sungguh tak tahu diri, masakah aku N.I.O. Hoan sudi minta tolong orang luar. Segala urusan besar di dunia ini, dapat diselesaikan oleh ayah dan pamanku, demikian N.I.O. Hoan mengeruttu. Sebaliknya Siang Koan Wan yang berjalan di belakang cepat menyahuti pernyataan Kang Hei Tian tadi, terima kasih atas kebaikanmu. Ku ingat dalam hati, lebih dulu aku berterima kasih. Ia menyusul N.I.O. Hoan, katanya, mengapa kau begitu tak tahu aturan? Ku kira orang Siang itu bukan orang sembarangan. Persetan dia mempunyai riwayat hebat, tapi kepandainya tetap tak bisa menangkan ayah dan pamanku, sahutan N.I.O. Hoan. Apa yang dibicarakan kedua muda mudi itu, Kang Hei Tian tidak mendengar. Tapi sahutan si darah tadi ia mendengarnya. Ia dapat menduga N.I.O. Hoan tentu bersikap congkak. Budak Si N.I.O. itu sungguh lewat memandang rendah suhu, dia hanya menganggap sudah menolong kita, tapi dia tak tahu kalau suhu juga menolongnya. Suhu, mengapa tak kau beritahukan padanya? Tanya Tukan. Kiranya gerakan Kek Hong Tiam Hiap yang dilancarkan Kang Hei Tian tadi dapat diketahui jelas oleh Tukan. Ini bukan berarti bahwa kepandainya lebih tinggi dari N.I.O. Hoan, sebabnya ialah karena ia berada di sudut gua dan menumpahkan seluruh perhatian pada pertempuran di situ. Dan lagi dalam beberapa hari itu ia sudah berhasil mempelajari ilmu Tiam Hiap dari Kang Hei Tian. Mengapa aku mengimbangi sikap seorang anak? Dan lagi memang dia telah memberi pertolongan pada kita. Seorang ksatria harus mengingat segi kebaikan orang lain, jangan segi keburukannya, kecuali apabila orang itu memang benar-benar orang dorna, itu lain halnya. Benar, terima kasih atas petua suhu, sahut Tukan. Hei Tian tertawa lebar, Kanji, aku bersyukur karena kau lekas dapat menangkap sesuatu. Baiklah, kita juga harus pergi. Tukan mengikuti seng suhu keluar gua, dirasakannya langkah kakinya ringan sekali, lebih lincah dari beberapa hari yang lalu. Diam-diam ia kagum atas kesaktian ilmu wekang suhunya dan sebaliknya menertawakan kecongkakan N.Y. Ohoan yang sudah menyangka emas sebagai loyang. Mendaki ke atas gunung, dari arah Cong Leongpoh tampak asap masih mengepul, bangunan-bangunan di daerah itu sudah menjadi puing. Teringat akan Bujang Tio yang melindungi dirinya, Cukan melelahkan air mata, katanya dengan suara tersekat, Paman Tio tentu mengalami bahaya. Kawanan penjahat yang melepas api itu, ingin sekali aku membunuhnya. Kang Herian mengelus-elus kepala bocah itu, bagus, nak, catatlah perhitungan itu. Tetapi kau harus ingat bahwa yang jadi korban kaki tangan musuh masih banyak orang lagi. Membalas dendam tidak hanya mengandalkan keberanian dan jangan terburu nafsu. Contohlah Ayah dan Paman Muli. Hanya setelah dapat mengusir musuh negara, baru kita dapat berbakti kepada negara. Baik. Setelah mendapat ilmu pelajaran dari Suhu, aku tentu akan mencari Ayah. Sayang Paman Li sudah dibunuh musuh, engkoh Kong Hei kini sudah dijadikan kacung orang, entah sampai kapan baru kita dapat berjumpa lagi sahut Tukan. Untung sekarang sudah menemukan sedikit jejaknya bahwa dia berada dalam keluarga Tiok. Orang Si Tiok. Itu terang seorang tokoh persilatan yang liai, perlahan-lahan kita tentu dapat menyelidikinya. Tukan menanyakan kemana mereka hendak menuju. Jawab Kang Hei Tian, lebih dulu hendak kuajak kau menemui Toa Suhengmu, kemudian baru kita berunding lagi. Toa Suhengmu itu bernama Yap Leng Hong, ku suruh dia menunggu di kota Jiokowo. Dari Bici ke kota itu, berkuda pun harus memakan waktu 5 sampai 6 hari. Tempo datang ke Bici, Kang Hei Tian siang malah menggunakan ilmu berlari cepat, itu pun harus 4 hari. Sekarang karena membawa tukan, sudah tentu ia tak dapat lari cepat, walaupun lari keduanya jauh lebih pesat dari orang biasa, tapi waktu tiba di Jiokowo juga membutuhkan 11 hari. Telah dijanjikan kepada Leng Hong bahwa paling cepat 8 hari paling lama 10 hari Kang Hei Tian tentu sudah kembali ke Jiokowo. Tetapi karena mendapat luka, total jenderal 18 hari kemudian baru ia tiba di Jiokowo. Jadi 8 hari lebih lama dari waktu yang dijanjikan. Kang Hei Tian mengira toh Leng Hong senggang, walaupun terlambat hampir seminggu, tentu masih tetap menunggu di kota itu. Di luar dugaan, Leng Hong telah berbuat lain. Memang selama 8 sampai 10 hari, ia tetap menunggu dengan tenang. Tiap hari ia giat berlatih pelajaran-pelajaran yang diberikan suhunya selama dalam perjalanan itu. Dan karena jarang keluar pintu, pelajarannya pun maju pesat. Lewat hari yang ke-10, dia telah mencapai tingkat tertentu, tapi berbareng itu dia pun mulai gelisah memikirkan suhunya. Meskipun kepandaian suhu sakti sekali, tapi dia hanya seorang diri. Kawanan Ko Chiu yang hendak menangkap linjing itu berjumlah banyak, mungkin dia kesamplok rombongan Ko Chiu itu. Ah, gelagatnya lebih banyak celakanya, jika tak meninggal tentu suhu akan terluka berat, pikirnya. Makin memikirkan makin besar kegelisahannya, aku ini murid kepala dari Kang Tai Hiap, banyak sudah orang persilatan yang tahu. Jika tahu sampai mengalami kecelakaan, aku tentu termet. Dahulu ketika bertemu musuh di gunung Taisan, untung ada si Yau Chi Wan yang membantu. Kali ini jika bersualawan, bagaimana aku dapat menghadapinya seorang diri? Lebih baik di antara 36 siasat, lari adalah yang paling sempurna. Tapi ah lari kemana? Pulang terlintas dalam pikirannya ketika hendak pergi, ia pernah bersumpah takkan pulang lagi. Juga teringat akan cita-citanya yang belum terlaksana, kalau pulang tentu akan kehilangan muka. Tiba-tiba terbayang dalam benaknya bayangan seorang darai yang cantik. Darai itu ialah sumuainya atau Kang Hiau Hau, putri suhunya. Ya, mengapa aku tak pulang saja ke rumah suhu? Subo adalah pemimpin partai Bin Sanpei, ia tentu dapat melindungi diriku. Ha, ini sekali dayung dua tepian namanya, bukankah memang aku rindu pulang menemui sumuai? Tapi kalau subo bertanya, bagaimana jawabku? Suhu belum jelas beritanya. Apakah aku bisa sembarangan mengatakan beliau sudah meninggal? Ah, apakah lebih baik ku katakan saja kalau beliau tertangkap oleh kawanan Tai Lwe Kuchiu? Demikian rencana-rencana yang berlalu lalang dalam pikiran Leng Hong. Kedua ekor kuda Jik Liong Ma dan Pek Liong Ma, setelah dirawat selama sepuluhan hari sudah sembuh sama sekali, kedua kuda itu dalam sehari dapat menempuh seribuli. Sebenarnya Leng Hong dapat berkuda mencari berita kebici, toh hanya makan waktu dua hari saja, tetapi pertama, karena ia tak berani dan kedua, karena ia hanya mementingkan diri sendiri. Jika pergi kebici dan tak dapat berjumpa dengan suhunya, berarti terjerat bahaya pula, kalau berhasil menemui suhunya tak kurang suatu apapun, ia tentu akan diajak mencari Likong Hi. Ah, entah kapan ia dapat berjumpa lagi dengan sumoainya itu? Tak apalah jika sumoainya hanya seorang diri dan menunggu kedatangannya, tapi yang jelas di rumah terdapat sutenya, Ubun Hiong, yang sedang merawat sakit. Teringat bagaimana sewaktu di dalam lembah, ia dapatkan sumoainya begitu mesra terhadap Ubun Hiong, bergolaklah rasa cemburu dalam hati Leng Hong, pikirnya, jika sekarang aku tak lekas pulang, kalau sampai didahului budak Ubun Hiong itu, aku tentu gigit jari nanti. Ya, akan kukatakan kepada suhunya kalau suhu menuju kebici dan tiada beritanya lagi. Di tengah jalan aku berjumpa musuh, karena jejaknya sudah di ketahuan musuh, terpaksa aku pulang memberi berita kepada suhu. Kelak apabila suhu tak mengalami sesuatu dan pulang, karena waktu yang dijanjikan sudah lewat, dia tentu takkan menyalahkan tindakanku pulang sendirian itu. Aku pulang melapor suhu, juga termasuk memikirkan kepentingan suhu. Siapa tahu suhu bahkan akan memuji padaku karena dapat mengambil keputusan dalam waktu yang genting. Pikiran bulat, putusan tetap. Saat itu sudah petang, ia memutuskan besok pagi saja akan berangkat, maka ia lantas keluar membeli rangsum dan lain-lain bekal perjalanan, di antaranya dibeli nih juga pelana baru untuk kuda. Jiokoh itu sebuah kota kabupaten yang kecil, habis berputar-putar membeli barang, tibalah ia di sebuah jakin yang sepi di dekat pintu kota, tiba-tiba dia bertemu seseorang. Seorang lelaki yang alisnya tebal, metu besar dan jenggotnya lurus kaku, tiba-tiba ia berhenti menghadang, sungguh kebetulan sekali, mana suhu umu? Hai, mengapa matamu membelalak, tidak kenal aku? Leng Hang tersentak kaget. Orang lelaki itu bukan lain ialah penjahat besar Uti Keng yang pernah membuatnya malu ketika di tempat partai Kaipang cabang tekciu memukul pedangnya hanya dengan gulungan tanah liat. Karena rasa kejut itu, otomatis Leng Hang menyingkir ke samping. Tapi sekali mengulurkan tangannya yang segede kipas, Uti Keng dapat menyambarnya, dia tertawa gelak-gelak, Jangan takut, aku dan suhumu sudah menjadi kawan, masakah aku mau memukulmu? Hai, budak, mengapa kau pukul aku? Waktu disambar tadi, kontan saja Leng Hang mendorongnya. Uti Keng terhuyung-huyung, ujung bibirnya mengucurkan darah. Tapi secepat itu juga ia menyambar tubuh Leng Hang dengan kelima jarinya yang sekeras jepitan baja, kini Leng Hang tak dapat berkutik lagi. Tadi aku tak sengaja memukulmu. Kau, kau mengapa menyeret aku? Tegurnya gugup. Dengan nafas tengah-hengah Uti Keng membentak, lekas bawa aku kepada suhumu. Leng Hang heran ketika mengawasi dengan cermat, barulah diketahuinya wajah orang si Uti itu pucat seperti orang sakit. Pakainya terdapat node darah, menandakan orangnya tentu menderita luka. Perlu apa kau ingin bertemu suhuku? Bilang dulu yang jelas, sahut Leng Hang. Ia memperhitungkan Uti Keng tentu terluka, maka rasa takutnya pun berkurang. Apakah kau tak melihat aku terluka? Di belakang ada tiga orang kuku Garuda yang mengejar aku. Jangan banyak omong, lekas antarkan aku kepada Kang Tai Hiap. Kuku Garuda adalah istilah untuk orang-orang persilatan yang berhamba pada penjajah. Leng Hang membantah lagi, lepaskan dulu tanganmu, nanti ku kasih tahu. Uti Keng tertawa, Budak, bukankah belum tiga bulan kau mengangkat suhu? Kini kepandayanmu sudah berlipat dari dulu. Hampir saja tadi aku kena kau dorong jatuh, ia lepaskan cekalannya. Leng Hang juga terhuyung dulu sebelum dapat berdiri tegak. Orang ini menderita luka berat tapi masih begitu lihai. Tubuhnya mengalirkan darah dan mulutnya muntah darah, dia tentu terluka dalam yang parah. Ketiga kuku Garuda yang mengalahkannya itu tentu jago-jago yang jempol. Ah, celaka, celaka. Lebih baik aku tak ikut campur dalam urusan ini, pikir Leng Hang. Sudah tentu Uti Keng tak tahu yang dipikirkan anak muda itu. Karena Leng Hang itu murid Keng Hei Tian, maka dianggapnya seperti orang sendiri. Sedikitpun ia tak menaruh di hati akan urusan yang lampau, ia segera mengajak Leng Hang lekas berjalan. Oh, kiranya kau hendak minta pertolongan pada suhu ku tawar-tawar saja Leng Hang menyahut. Uti Keng menyahut marah, kau hendak mengolok aku? Ya, memang. Selama hidup aku tak pernah meminta tolong orang kecuali Keng Tai Hiap. Karena menjunjung tinggi suhumu, maka aku baru mau minta tolong padanya. Apakah kau enggan mengantarkan aku? Leng Hang pernah merasakan pil pahit dari orang itu dan tahu pula wataknya yang berangasan. Mungkin kalau salah bicara, Bu Gem mentah bisa melayang ke kepala, tak berani lagi ia bicara dengan nada dingin. Ia memberitahukan sungguh-sungguh bahwa suhunya berada di kota itu. Selaka, mengapa tak lekas kau katakan Uti Keng banting-banting kaki? Kiranya tadi dia hendak mencari seorang sahabat hektu di kota itu, tapi sahabatnya itu tak begitu erat padanya, kepandaiannya juga hanya tergolong tokoh kelas 2 saja. Satu-satunya yang menjadi harapan Uti Keng bahwa sahabatnya itu seorang tokoh yang menjunjung tinggi pribadi. Karena dikejar musuh, terpaksa Uti Keng hendak lari ke tempat sahabatnya itu, tapi waktu berjumpa dengan Leng Hang, ia segera merubah rencananya semula. Sampai sekian lama adu mulut, barulah diketahui kalau Keng Hektian tak ada di kota situ. Coba tadi-tadi. Leng Hang mengatakan begitu, ia masih sempat lari mencapai sahabatnya itu, kini segalanya sudah kasib. Maaf, suhu tak di sini dan aku tak mampu membantumu. Karilah dia sendiri saja, mudah-mudahan kaselamat tak kurang suatu apa, semoga lain kali bisa bertemu lagi, kata Leng Hang. Uti Keng membelalakan sepasang matanya dan melangkah ke depan Leng Hang, tunggu dulu. Mengapa? Tungganganmu Jik Liyong Ma atau Pek Liyong Ma? Pinjamkan yang seekor padaku untuk sementara, kata Uti Keng. Ia pernah naik Pek Liyong Ma dan tahu juga kalau Jik Liyong Ma itu tak kalah dengan Pek Liyong Ma. Asal ia naik kuda itu tentu dapat meloloskan diri dari kejaran musuh. Leng Hang cerdik sekali, apa yang dipikirkan Uti Keng, sebelumnya ia sudah dapat mengira. Dia mempunyai pertimbangan sendiri, pikirnya, sebenarnya tak susah aku menolongmu. Memang kedua kuda itu alat yang paling tepat, tapi perlu apa aku harus menolong orang yang pernah membuat malu padaku? Perlu apa aku harus repot-repot melayani orang yang terluka? Apalagi aku harus lekas pulang menemui sumuai. Ini lebih tak memungkinkan aku membawamu bersama-sama. Hai, mengapa kau terlongnong saja? Bagaimana, mau meminjami atau tidak teriak Uti Keng? Terus terang saja, aku hanya membawa seekor kuda. Tapi bukan Pek Liyong Ma juga bukan Jik Liyong Ma. Pula kudaku itu tengah sakit sahut Leng Hang. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman, dari wajah si anak, Uti Keng tahu kalau dibohongi. Budak, mengecewakan saja kau menjadi murid Kang Kai Hiap. Sedikitpun kau tak punya nyali lelaki. Di hadapan orang yang berpengalaman jangan suka berdusta. Kau tak mau meminjami, bukan ia mengulurkan tangannya untuk mencekal Leng Hang lagi. Kalau mau minta pertolongan paling tidak. Kau harus mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi kau terus selalu main pukul dan tendang saja. Kau menghina aku sih tak apa, tetapi kau terlalu tak memandang muka pada suhuku. Uti Keng terkesiap, ia menghela nafas, naga yang terdampar di air dangkal tentu dipermainkan udang. Harimau yang berada di tanah datar akan dihina anjing. Sudahlah, tak seharusnya aku minta tolong padamu. Dalam marahnya Uti Keng mendorong Leng Hang sampai beberapa langkah. Diam-diam Leng Hang bergirang dalam hati, ia putar tubuh terus lari. Tiba-tiba pada lain saat terlintas sesuatu dalam pikiran Uti Keng, ah salah, salah. Budak itu jangan-jangan menipu aku. Ia menghimpun tenaga dan menahan sakitnya terus mengejar Leng Hang. Kesangcian timbul dalam hati Uti Keng. Masakah Kang Hei Tian membawa muridnya berkelana di luaran lantas meninggalkan dia begitu saja di sebuah kota kecil? Tentu anak itu sendiri yang merintangi supaya dia jangan sampai bertemu dengan Kang Hei Tian. Kang Hei Tian seorang pendekar Budiman, aku tak boleh menilainya seperti anak itu. Pikirnya, ia menduga Kang Hei Tian tentu berada di kota itu. Ketika berpaling dan mendapatkan Uti Keng mengejar, kejut Leng Hang bukan kepalang, serunya, mengapa kau tak lekas mencari tempat bersembunyi, sebaliknya mati-matian mengikuti aku? Aku ingin pergi ke tempat pondokmu menjumpai suhu-mu sahut Uti Keng. Suhu tak berada di sini. Kalau tak percaya, kau tentu menyesal. Tahukah kau kalau aku ini seorang benggolan yang membunuh orang seperti jiwa lalat? Suhu-mu di sini, kau kuanggap sahabatku. Jika dia tak di sini, he he, tak perlu aku bersahabat denganmu lagi. Tetapi bukannya aku hendak membunuhmu, melainkan hanya meminjam kudamu saja. Jelasnya, bukannya aku minta pertolongan padamu melainkan aku hendak merampas kudamu. Terserah, kau suka atau tidak, kau rela atau tidak. Leng Hang mengeluh dalam hati, diam-diam ia mencari akal bagaimana menghindari momok ini. Tiba-tiba terdengar derap kuda lari, tiga ekor kuda menerobos masuk kota dengan pesat. Kejut Leng Hang bukan Kepalang, yang datang itu tiga perwira. Salah seorang dikenalnya sebagai Lok Hik Si dari kawanan Kilian Sam Siu. Setelah terluka di Chong Leong Poh, orang Shilok itu segera minta bantuan pada kedua perwira kawannya, yakni Holan Bing, Wakil Komandan Gilim Kun dan Lita Icin seorang Siwi. Pasukan Gilim Kun mempunyai dua orang Wakil Komandan, yakni Holan Bing dan Cobong. Kepandaian Holan Bing lebih tinggi dari Cobong, Lita Icin juga termasuk jago pilihan dalam pasukan Siwi. Sejak berpisah dengan istrinya, Uti Keng menuju ke Soasai menjenguk sahabatnya dan sekalian mencari putra Libun Sing. Meskipun dia sudah minta tolong pada Kang Heitian, tapi masih merasa tak enak kalau tak turut mencari atau sekurang-kurangnya membantu mencari berita untuk disampaikan pada Kang Heitian. Secara kebetulan ia berjumpa dengan rombongan Holan Bing, seorang Holan Bing saja sudah cukup berat, apalagi ditambah Lita Icin. Juga Lok Hik Si yang sudah sembuh lukanya dapat melukai Lita Icin dan membunuh kuda tunggangan lawan-lawannya. Setelah mencari ganti kuda, barulah ketiga orang itu mengejar lagi. Lekas, sekarang kita harus sama-sama melawan bahaya Uti Keng menarik lenghang dan membirikinya. Bagaimanapun jeleknya, lenghang juga murid Kang Heitian. Dalam keadaan begitu, Uti Keng tetap menganggap sebagai orang pihaknya. Mereka saat itu berada di sebuah jalanan kecil dekat pintu kota yang tak jauh dari jalan besar. Kala itu hari sudah petang. Ganggang yang terdapat di kota itu yang paling panjang hanya tahun 2010an tombak jauhnya. Kuda sukar berlari cepat di situ. Justru ini membantu Uti Keng. Lenghang bersangsi sejenak, lalu berkata, lebih baik kita lari berpencar, supaya memecah perhatian mereka. Sebenarnya ia enggan tersangkut dalam urusan Uti Keng. Ia memperhitungkan jika cepat-cepat menyelinap kembali ke hotel, ia hendak naik kuda untuk lari lebih dulu. Dan dengan lari berpencar itu, ketiga kuku Garuda itu tentu akan mengejar Uti Keng saja. Uti Keng marah, tapi tak leluasa mendamprat. Tepat pada saat itu Matthew Holland Bing yang jeli segera melihat bayangan Uti Keng. Dia tertawa gelak-gelak, bangsat terkutuk, masih mimpi ingin lari? Ha, dia hanya punya seorang teman, tak perlu ditakuti. Ringkus saja mereka. Apakah tidak diharuskan menangkap hidup tanya Lok Hiksi? Benar, tapi jika tak dapat menangkap hidup, mati pun boleh, sahut Holland Bing. Lok Hiksi memijat alat Lok Kajat. Ser, 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 tiga batang panah meluncur. Mendengar dirinya dianggap sebagai komplotan Uti Keng, Lenghang lari sifat kuping. Tapi sekencang-kencangnya ia berlari, tetap tak dapat melampaui kecepatan panah itu. Pada saat ia hampir celaka, Uti Keng dengan sebarnya memukul jatuh dua batang panah, kemudian melompat ke muka dan dengan pukulan Pik Hong Chi yang menghantam panah yang mengarah Lenghang. Holland Bing dan kawan-kawannya melompat turun dari kuda, terus menerjang. Kalau datang tak disambut itu kurang aturan namanya, lihat pukulan besi ini bentak Uti Keng yang melontarkan tiga batang huijui. Karena terluka, tenaganya menjadi berkurang. Ketiga huijui itu dapat dipukul jatuh oleh lawan, tapi sekurang-kurangnya pun dapat merintangi mereka untuk beberapa jenak. Setan cilik, tenanglah sedikit. Dengarkan angin untuk menentukan datangnya senjata, cabut pedangmu untuk menjaga diri. Baik kau boleh di muka aku yang melindungi di belakang, dengan bisik-bisik Uti Keng. Mendamprat. Ia anggap sebagai murid Kang Hei Tian, Lenghang tentu sudah tahu apa yang disebut ilmu Pian Hang Feng Chi. Tapi, mendengarkan angin menentukan datangnya senjata, itu, siapa tahu Lenghang tak banyak mengetahui tentang ilmu silat yang tinggi. Dalam gugupnya ia hanya memutar pedang dan lari membabi buta, justru karena pedang bercahaya mengkilat, maka musuh tahu arah larinya. Hahaha, anak ayam yang baru keluar dari sangkarnya, Ho Lan Bing tertawa gelak-gelak. Nyali mereka bertiga makin besar, dengan Kim Chi Piao, Hui Hang Chok dan lain-lain, mereka menghujani orang buruannya. Uti Keng tetap menggunakan Pik Hong Chi yang untuk menyapu serangan itu. Sekali-kali juga balas melontarkan Hui Jui, tapi dengan berbuat begitu, tenaganya makin habis. Pada malam hari, jalanan di kota Jiokoh sepi dengan orang, toko-toko sebagian besar sudah tutup. Bahwa pada saat-saat seperti itu tiba-tiba muncul tiga perwira mengejar dua orang buronan makin membuat orang-orang lari ketakutan. Toko-toko yang masih buka ribut menutup pintu. Benar senjata-senjata rahasia itu tak sampai mengenai orang, tapi suaranya yang mendesing-desing di jalanan cukup membuat panik orang. Uti Keng tiada tempat lagi untuk bersembunyi, satu-satunya harapan adalah lekas tiba di Hotel Leng Hong. Sekalipun Kang Hei Tian benar tak ada, ia masih dapat naik kuda meloloskan diri. Setelah melintasi beberapa jalan kecil, senjata Hui Jui Uti Keng sudah habis. Tak lagi ia dapat balas menyerang, sedang lawan tetap menyerang dengan gencar. Tiba-tiba dilihatnya Leng Hong melompat ke atas. Sebuah rumah penduduk, ia menduga Hotel Anak itu tentu sudah dekat. Seketika semangatnya timbul lagi, ia turut melompat. Ho Lan Bing menimpukan tiga batang panah, karena melompatnya kurang lincah, betis kanan Uti Keng termakan sebuah panah. Uti Keng menekan payon untuk berjumpalitan melompat ke atas genteng. Lukanya membuat tubuhnya berguncang dan kaki terhuyung-huyung. Sekonyong-konyong Leng Hong membalikan badan, bukannya menolong, sebaliknya menghantam Uti Keng. Mimpi pun Uti Keng tidak nyana kalau ia bakal mendapat perlakuan begitu rupa, sudah jatuh tertindih tangga pula. Betapa lihainya, sukar juga ia menghindar, pukulan itu tepat sekali mengenainya. Uti Keng terpelanting jungkir balik. Rupanya Leng Hong tahu Uti Keng terluka berat dan segera mengatur rencana. Ia sengaja melompat ke sebuah rumah, ketika Uti Keng mengikutinya, segera ia turun tangan ganas. Saking marahnya Uti Keng sampai pusing kepala, ia mencaci maki, bangsa cilik, kau ini bukan manusia. Belum selesai ia memaki, Holanding dan lain-lain sudah datang dengan tertawa lebar dan berseru, sungguh seorang anak yang pandai. Bagus sekali tindakanmu, kau berjasa. Tak perlu lari, turun dan terimalah hadiahmu. Lita Icin yang telah menelan pil pahit dari Uti Keng, saat itu pun datang untuk membalas sakit hati dan Mencari jasalah keperak kudanya terus hendak menangkap Uti Keng hidup-hidup. Uti Keng ambil keputusan untuk menghadapi musuh dulu, baru kelak membuat perhitungan lagi pada Leng Hong. Ia menggerung keras, sambil melompat ia melontarkan sebuah pukulan. Lita Icin tak menyangka sama sekali bahwa dalam keadaan terluka Uti Keng masih sedemikian dasyatnya. Pukulan itu membuatnya muntah darah dan terjungkal jatuh. Bang Sat, sudah mau mati masih tak mau menyerah bentak Ho Lan Bing dengan gusar dan menyabetkan Pian, sedang Lok Hik Sipu lantas membantunya melepaskan senjata rahasia. Tepat seperti yang diduga Leng Hong, yang dikejar adalah Uti Keng dan bukan dirinya. Segagah-gagahnya Uti Keng, karena menderita luka parah dan seorang diri menghadapi musuh-musuh yang tangguh, setelah memberi perlawanan gigih sampai berpuluh-puluh jurus, akhirnya kena ditangkap Ho Lan Bing juga. Leng Hong lari terbirik-birit. Sayup-sayup masih didengarnya Uti Keng bertempur dengan berteriak-teriak, makin lama makin lemah untuk kemudian berhenti. Ia menduga Uti Keng tentu sudah tertangkap. Ketika tiba di hotel, Leng Hong menghembuskan napas longgar, pikirnya, untung kawanan alap-palap itu tak tahu diriku. Uti Keng seorang lelaki keras, sebenci-bencinya kepadaku, dengan memandang muka suhu, taknan tidak akan meremlet pada diriku. Berpikir sampai di situ, merahlah mukanya, bagaimanapun nuraninya belum hilang. Saat itu kesadarannya timbul dan gelisahlah hatinya. Uti Keng seorang laki-laki jantan, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Leng Hong tertawa rawan, kawananku kugaruda itu menyuruh aku menerima hadiah, he he, mana mereka tahu pikiranku? Aku dikiranya seorang manusia rendah yang suka menjual kawan. Ia mengejek, tertawa sendiri. Ia mencari dalih membersihkan diri tapi kebingungan sendiri. Pikirnya pula, seorang lelaki harus dapat menyesuaikan keadaan. Uti Keng bukan sahabatku dan aku pun tak berdaya membantunya. Masa depan seorang penjahat yang ganas serta pernah menghina padaku, ku beri dia sebuah pukulan, itu sudah jemat. Ah, sudahlah, tak perlu memikirkannya lagi. Yang penting, setelah mereka menangkap Uti Keng, jangan-jangan masih akan mengejar aku lagi. Aku harus lekas berkuda melarikan diri dia mencari-cari dalih memela diri dan ia menganggap dirinya tak bersalah. Tetamu-tetamu di hotel situ telah mendengar berita tentang tentara pemerintah melakukan penangkapan pada buronan. Mereka bersembunyi di dalam kamar masing-masing, pemilik dan jongos hotel berkumpul di ruangan kasir, mereka siap menunggu apabila hotel itu digerebek. Kedatangan lenghang dengan melalui jendela itu tiada diketahui orang sama sekali. Bergegasia mengemasi perbekalannya, ia tinggalkan sekeping perak selaku pembayaran sewa kamar dan diam-diam lantas menyelinap keluar. Istal kuda terletak. Di pinggir hotel, memang perlengkapan istal kuda di kota kecil situ amat sederhana sekali. Tiada petugas yang mengurusnya, di dalam istal pun hanya terdapat kedua ekor kuda milik lenghang itu. Lenghang mempercepat langkahnya, ketika hendak membuka tali pengikat kuda, dalam kegelapan terdengar suara tertawa mengekeh, nadanya seperti burung hantu. Siapa lenghang terkejut? Yap Kongcu, bagus sekali perbuatanmu sebuah sahutan yang bernada ejek terdengar. Lenghang mencabut pedang terus ditusukan ke arah suara itu, tapi cekatan sekali orang itu, kret, pedang lenghang hanya menusuk tiang pengikat tali. Orang itu tak membalas melainkan berseru, Holan Bing dan Tok Kak Lok segera akan mengejar kemari. Di saat begini kau masih hendak berkelahi dengan aku? Apakah kau ingin menunggu mereka datang menangkapmu? Nada orang itu seperti tak mengandung maksud buruk, lenghang buru-buru mencabut pedangnya untuk memapas tali pengikat kuda, kembali orang aneh itu memperdengarkan ketawanya yang seram. Untuk meniaga serangan gelap, lenghang melintangkan pedangnya di dada. Perlu apakah seorang diri menggunakan dua ekor kuda? Yang seekor ini berikan pada kulah terdengar suara orang itu lagi. Rupanya di tempat yang gelap itu ia dapat melihat jelas tindakan lenghang. Sebelum lenghang menjamret kudanya yang kedua, orang itu sudah mendahului berseru. Sementara itu suara teriakan Holan Bing dan kawan-kawannya sudah terdengar. Lenghang tak berani ribut mulut dengan orang aneh itu, setelah menerobos keluar istal, segera ia melompat ke atas pek iong ma dan mencongklangnya. Saat itu Holan Bing dan Lok Hiksi sudah tiba di sebuah gang, begitu melihat lenghang, berserulah Holan Bing, anak baik, hebat benar kudamu itu. Hai, mengapa kau lari? Kau sudah berjasa, apa tak ingin menerima pangkat dan kekayaan? Lenghang menyempatkan diri untuk berpaling sejenak, tampak uti keng telah diborgol, tali rantainya dipegang Holan Bing. Metu uti keng berapi-api menatap lenghang, tak berani lenghang beraduk pandang, ia mengeperak kudanya berlari ke arah yang berlawanan. Hektometer, budak itu tak mau ikut kita, gerutulok Hiksi. Segera ia memijat Lok Kajat. Sebatang panah meluncur pesat ke depan, lenghang cepat mengibaskan pedangnya untuk menangkis panah itu. Ya, bunuh saja budak itu ada lebih baik bagi kita. Holan Bing mengayunkan tangan, sebatang Hui Piau melayang menyusul panah Lok Hiksi, ia hendak membunuh lenghang karena ingin merampas kudanya. Kepandaian Holan Bing lebih tinggi dari Lok Hiksi, Hui Piau-nya yang dilepaskan itu ternyata jauh lebih dulu datangnya dari panah Lok Hiksi. Karena tiba di tikungan jalan, peklong mata dapat berlari cepat, Hui Piau pun cepat sekali sudah tiba di belakang punggung. Tergetarlah hati lenghang, ia meragukan kekuatannya, apa mampu menangkis kekuatan Hui Piau yang sedemikian dasyatnya itu, tering, tiba-tiba terdengar. Suara gemerincingan seperti dua buah Piau beradu di udara, menyusul dua benda jatuh di tanah. Bagus, budak itu masih punya konco, teriak Holan Bing. Berbareng itu kuda Jik Liong Ma menerobos keluar dari istal. Holan Bing cepat mengayunkan tiga buah senjata gelap. Sebatang paku tau keting ditujukan pada lenghang dan dua buah Hui Piau pada penunggang Jik Liong Ma itu. Kuda lenghang sudah mebelok di tikungan dan tiba di gang kedua. Secepat angin, Pek Liong Ma sudah melesat tiba di ujung gang, jarak yang tak mungkin dicapai oleh timpukan tau keting. Lenghang pun mendengar gelap tertawa orang aneh tadi, rupanya dia pun terlepas dari serangan, tapi Lenghang tak sempat memperhatikan orang lagi, dia keperak kudanya sekencang-kencangnya. Pintu kota hanya dijaga oleh petugas yang sudah tua, sudah tentu dia tak berani menghalangi. Sekali tabas Lenghang mengurungi gembok pintu, terus menerobos keluar, hanya dalam beberapa kejap saja ia sudah jauh dari kota itu. Di situ barulah longgar perasaan Lenghang, dia tak khawatir dapat dikejar Holan Bing lagi. Memang Holan Bing tak mampu mengejarnya, tapi si orang aneh tadi dapat. Belum lama, kembali didengarnya suara tertawa orang itu, memang Jik Liong Ma seimbang kecepatannya dengan Pek Liong Ma. Gerak-gerik orang itu aneh, asal-usulnya tak jelas. Walaupun dia tak bermaksud buruk tapi lebih baik ku hindari saja, Lenghang menimang dalam hati, tetapi. Betapapun Lenghang mengeperak kudanya, orang tak dikenal itu tetap berada di belakangnya. Yap Kongcu, beristirahat dululah orang itu tertawa mengejek. Siapa kau? Mengapa membuntuti aku tegur Lenghang? Malam ini boleh dikata aku telah membantumu, mengapa kau hendak menyikir dari aku? Marilah kita omong-omong, siapa diriku, nanti tentu ku beritahukan, sahut orang itu. Sebenarnya Lenghang agak juri terhadap orang itu, setelah berpikir sejenak, ia berseru, atas bantuanmu tadi, ku berikan kuda itu kepadamu. Kita tak saling kenal, apa yang perlu diomongkan lagi. Banyak sekali, misalnya tindakanmu yang bagus tadi. Bukankah itu cukup menjadi bahan pembicaraan kita? Lenghang terjebak, ujarnya, apa katamu? Aku tak mengerti, perbuatan bagus apa yang kulakukan. Orang itu tertawa gelak-gelak, dihadapan orang yang jelas, perlu apa berbohong. Yap Kongcu, apa yang kau lakukan tadi, ku ketahui semua. Hehehehe. Kau tak ingin mendengar kata-kataku, kau merasa takut, bukan? Namun, jika kau enggan mendengar pembicaraanku, terpaksa aku akan mengatakan pada suhumu. Hehehehe. Apabila Kang Tai Hiap mengetahui kau yang menyebabkan uti keng tertawan kawanan alap-palap itu, coba terka, apa tindakan suhumu nanti? Apakah kau masih mimpi tetap jadi murid pewarisnya? Tergetar hati Lenghang, seketika teringatlah ia akan pantangan-pantangan yang keras ketika ia melakukan upacara pengangkatan suhu. Apabila tindakannya tadi diketahui suhunya, mungkin gak akan dicopot sebagai pewaris olehnya, bahkan mungkin akan dibunuh. Maksudmu bagaimana Lenghang menahan kudanya, nadanya agak gemetar. Orang itu melompat turun dari kuda, ujarnya, naik kuda tak leluasa bicara, turunlah. Tempat ini tepat sekali buat omong-omong. Saat itu hari masih diselubungi gelap-gelap permang. Tiada orang yang tampak berjalan di jalanan, jalanan di situ adalah sebuah jalan kecil di tepi gunung, diapit dua lereng gunung dan di bawahnya terbentang sebuah sungai. Kiranya mereka tiba di sebuah tikungan gunung, keadaannya berbahaya. Seketika timbulah nafsu membunuh di hati Lenghang, pikirnya. Orang ini tahu rahasiaku, jika dibiarkan hidup tentu membahayakan diriku, ia turun dari kudanya, pura-pura mengulur tangan hendak berselaman, tapi sekonyong-konyong ia melepaskan sebuah hantaman dasyat. Karena dapat memukul jatuh senjata rahasia Holanding, ia tahu orang itu tentu hebat kepandayannya. Pukulannya tadi dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan menggunakan pukulan maut si Michi yang hoat, ia harap sekali pukul dapat membuatnya mampus. Wah, wah, celaka! Kau sungguh kejam! Yap Kong Chu teriak orang itu sembari menggeliatkan tubuhnya menghindar dengan indah, tetapi pukulan ajaran Kang Hei Tian itu lain dari yang lain, biluk, orang itu menjerit dan jatuh terguling. Tak mengira semudah itu ia dapat membereskan orang, girang Lenghang tak kepalang, ia menghampiri untuk memeriksa apakah orang itu sungguh sudah mati. Waktu melangkah maju dua langkah, ia segera hendak mengayunkan kakinya menendang supaya tubuh orang itu terbalik agar diketahui mati tidaknya, tapi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya, lebih baik ia kebut dengan lengan bajunya saja. Berat, tiba-tiba orang itu melompat menarik lengan baju lenghong. Secabi kain pindah ke tangannya, ternyata orang itu tadi hanya pura-pura mati. Untung Lenghang merubah rencananya, coba dia jadi menendang, kakinya tentu kena dicengkeram orang. Sekalipun tadi ia menggunakan pedang, dalam keadaan seperti itu juga sukar untuk terhindar dari rampasan. Pada saat Lenghang gelagapan, orang aneh itu sudah menyerbu dan membentak. Ha, bocah yang licik tiga kali serangan ilmu haun kin jokut, memelintir tulang dan urat, segera dilancarkan, tetapi semuanya dapat dihindari Lenghang. Heh, si orang aneh menggumam heran, sedang Lenghang sudah mencabut pedangnya, terus menikam. Memang pada waktu maju menjenguk tadi ia sudah berjaga kemungkinan yang tak diinginkan. Ilmu langkah Tian Lopo Hoat yang baru saja dipelajari dari Suhaunya telah membuat orang aneh itu menubruk tempat kosong. Nyali Lenghang menjadi besar, pikirnya, hebat benar kepandayan Suhau, kemudian ia gunakan ilmu pedang Tuihang Kiam Hoat untuk merang seorang. Ilmu pedang hebat teriak orang itu sembari melontarkan pukulan Pik Hong Dang. Setelah dapat mengisarkan pedang Lenghang, ia sendiripun lalu mencabut gelok dan tertawa, meskipun ilmu pedang Suhumu itu sakti, tapi belum sempurna latihanmu. Untuk membunuh aku, itu masih jauh. Memang benar penilaian orang itu, baru dua bulan Lenghang ikut Kang Hei Tian. Memang banyak sudah yang dipelajari, tetapi semua itu hanya secara lisan ketika dalam perjalanan. Ada kalanya kalau beristirahat, barulah Kang Hei Tian memberinya sedikit pelajaran praktek, tapi karena Hei Tian selalu sibuk, waktu beristirahat pun sedikit sekali. Paling-paling ia hanya melakukan contoh gerakan satu kali saja sehingga Lenghang pun tak mempunyai banyak kesempatan untuk berlatih, latihan secara serius yang dilakukan Lenghang hanyalah selama 10 hari tinggal di hotel itu saja. Betapa cerdasnya, paling-paling ia hanya mencapai tingkat tertentu saja. Untuk menggunakan menurut sekehendak hati di dalam menghadapi setiap perubahan gerak lawan masih tak bisa. Benarlah, 3 atau 50 jurus kemudian, orang aneh itu sudah dapat memahami gerakan-gerakan Lenghang, kelemahan Lenghang makin menonjol. Saat itu Lenghang menduduki posisi kaki Pat Kauwi untuk maju menyerang dengan pedangnya, gerak kaki Tian Lopo Hoat itu memang sesuai dengan ilmu pedang Tui Hang Kiam. Dan sudah dua kali ia menyerang secara begitu, untuk yang ketiga kalinya, si orang aneh sudah mendahului posisi yang bakal ditempati Lenghang, bentaknya keras, lepas pedang sekali gigir golok dibenturkan, jatuhlah pedang Lenghang. Orang itu tertawa gelak-gelak, ia putar goloknya buat mengurung Lenghang, serunya, Yap Kongcu, Kau menyerah tidak? Lenghang mendengus, apa sih kepandaianmu itu? Kalau kau berani melepaskan aku pulang, 3 bulan lagi kau tentu bukan tandinganku. Ia menduga orang itu tentu kaum persilatan seperti Uti Kang. Orang-orang begitu paling menjunjung muka, oleh karena itu ia hendak coba-coba menyiasatinya. Di luar dugaan orang itu tak kena dipancing, bahkan sebaliknya mengangguk, tepat sekali ucapanmu itu. Kepandaian Kang Hei Tian tiada yang dapat melawan di dunia ini, kau sudah diluluskan menjadi ahli warisnya, otakmu tajam, 3 bulan kemudian aku khawatir tak mampu mengalahkanmu. Hehehe, tetapi sekarang kau masih tak menang melawanku. Bagaimana kalau sekarang kita bicara secara baik-baik? Apa yang hendak kau bicarakan tanya Lenghang? Tertawalah orang aneh itu, Yap Kong Chu, lebih dulu aku hendak bertanya suatu hal. Malam ini baru ku ketahui betapa ganasnya dirimu. Kukira, Cipoh Tui Hun Chiu Cugoan tentu binasa di tanganmu. Benar, akulah yang membunuhnya. Tahukah kau bahwa Cugoan itu sudah menghamba pada kerajaan dan menjadi orang Lok Lim yang murtad? Lenghang tak tahu siapa orang aneh itu, tetapi ia tahu bahwa karena menentang Holan Bing dan kawan-kawan, kalau bukan bangsa Hiap Hei, pendekar, tentulah bangsa penjahat. Kedua golongan orang gagah itu sama-sama membenci orang Lok Lim yang murtad. Cugoan itu siapa, tak perlu kau beritahukan padaku. Dia adalah sahabatku tukas orang itu. Lenghang tersentak kaget dan berseru tertahan, kau, kau, bukan, melainkan menjadi sahabat baik Cugoan Ittiong saja, juga aku ini Suheng Holan Bing, wakil komandan pasukan Gilim Kun, namaku Hang Jong Leong. Bukankah kau pernah mendengar Cugoan mengatakan tentang diriku? Lenghang membusungkan dada menantang, seorang lelaki boleh dibunuh tak boleh dihina, karena aku sudah jatuh ke tanganmu, silakan bunuh aku untuk membalaskan sakit hati Cugoan. Karena mengira sudah tak dapat meloloskan diri lagi, mengingat dirinya murid Kang Hei Tian, ia tak mau minta belas kasehan, maka meskipun sebenarnya hatinya kebat-kebit, ia memeranikan diri untuk bersikap sebagai seorang gagah. Hang Jong Leong tergelak-gelak, ia menyarungkan golok dan berseru, jika ku bermaksud membunuhmu, perlu apa ku pukul jatuh hem di Holan Bing tadi? Kau cerdik dan licik, kejam dan ganas, itulah jenis orang yang ku sukai. Untung malam ini kau ketemu padaku, jika suteku sampai membunuhmu, itu kan sayang sekali. Dengan masih diliputi rasa kejut, Leng Hang berseru, kau-kau ini pembesar kerajaan sebenarnya iya. Hendak mengatakan antek kerajaan, tapi diganti dengan pembesar. Yap Kong Cu, dihadapanmu mana aku berani menyebut diri sebagai pembesar? Kau adalah aku punya. Majikan muda, orang Si Hang hendak naik pangkat mencari kekayaan. Untuk itu hanya mengandal bantuanmu, Yap Kong Cu, sahut Hang Jong Leong. Makin lama makin aneh kata-kata Hang Jong Leong itu. Leng Hang terperanjat, tegurnya, siapakah kau ini? Mengapa mengaku diriku sebagai majikan muda? Telah ku katakan sejelasnya, masakah kau belum mengetahui siapa diriku? Hehehe, kau tak tahu aku, sebaliknya aku tahu siapa kau. Yap Kong Cu, kau sudah sampai di Jiok Bo, mengapa tak menyambangi ayahmu? Dengan naik kuda sakti itu, tak sampai tiga hari saja kau tentu sudah tiba di Saan. Kau, kau ini orang bawahan ayahku teriak lenghang dengan nada gemetar. Hang Jong Leong terbahak-bahak, kau dapat menebak dengan tepat, aku adalah komandan pengawal Yap Taiji, Gubernur Siam Se. Ayahmu telah mengutus Cugoan untuk mencarimu, tetapi dia pergi tanpa kembali lagi, terpaksa aku keluar sendiri. Tentang pembunuhan Cugoan itu, aku berjanji menyimpan rahasia, marilah ikut aku pulang. Leng Hang tersentak kaget, tapi diam-diam juga lega, pikirnya, dia orang bawahan ayahku, Tentu tak berani membunuh aku, segera ia menyaut. Aku tak ingin pulang, bilang saja kalau kau tak dapat menemukan aku. Hang Jong Leong tertawa dingin, Yap Kong Cu, kau lepaskan kedudukan sebagai seorang siowya, cuan muda, putra gubernur, sebaliknya keluyuran ikut kaum persilatan yang tak keruan, Heran aku akan jalan. Pikiranmu itu, adanya Kang Hei Tian mau menerimamu menjadi murid, tentu karena kau tak bilang sejujurnya siapa dirimu itu. Kau tentu mengaku putra lain orang. Muka Leng Hang sebentar pucat sebentar merah, damperatnya, budak bernyali besar, kau sungguh kurang ajar. Hang Jong Leong tertawa mengejek, Yap Kong Cu, sekalipun ayahmu sendiri tak berani memaki aku dengan kata-kata budak. Memang aku menjadi komandan pengawal ayahmu, tapi aku mendapat pengangkatan dari kepala istana. Aku hanya disebut budak oleh baginda saja. Ayahmu pun di juri terhadap aku, mengerti? Sebagai anak yang cerdas, sudah tentu Leng Hang mengerti persoalan itu. Dengan membawa surat pengangkatan dari kepala istana itu, walaupun menjadi komandan pengawal gubernur Siam Sae, tapi pada hakikatnya Hang Jong Leong itu bertugas untuk memata-mata gerak-gerik ayah Leng Hang. Memang soal itu tak mengherankan, orang yang menjadi kaisar selamanya menaruh kecurigaan, pada diri pembesar-pembesar tinggi ia selalu menaruh metu-metu. Jadi tidak semata-metu terhadap ayah Leng Hang saja. Jelas akan kedudukan rangkap Hang Jong Leong itu, tahulah Leng Hang kalau ia tak dapat mengagulkan sebutannya sebagai majikan muda, namun ia pun tak mau pulang. Tiap orang mempunyai cita-cita sendiri, mengapa aku tak sudi pulang menjadi putra gubernur, itu urusanku sendiri. Kau mau menyimpan rahasia untukku, aku tentu akan mengingat selamanya, jawabnya kemudian. Terima kasih. Asal jangan coba menggunakan siasat terhadap cugoan itu kepadaku. Untuk itu aku sudah merasa berterima kasih. Yap Kongcu aku cukup mengetahui isi hatimu, kau tentu sayang urung menjadi murid Kang Hei Tian, bukan? Setelah mendapat seluruh kepandayanya, kau akan bisa menjegoi dunia persilatan. Hehehe, memang itu lebih gagah daripada menjadi putra gubernur. Baik, karenakah sudah mengambil ketetapan begitu, akan ku sempurnakan maksudmu. Leng Hang kaget, biasanya kalau orang persilatan mengatakan menyempurnakan itu artinya malah berlawanan. Ia mengira Hang Jong Leong tentu akan menurunkan tangan ganas, seketika pucatlah wajahnya. Hang Jong Leong tertawa gelak-gelak, jangan menaruh prasangka apa-apa Yap Kongcu, kita bicara dengan baik-baik saja, asal saling menguntungkan jadilah. Kau tak halangan menjadi murid kesayangan Kang Hei Tian, aku takkan membuka rahasia dirimu, biarlah kau belajar padanya dengan hati tenteram. Setuju. Apakah yang kau artikan dengan saling menguntungkan itu Leng Hang bersangsi? Jawab Hang Jong Leong, lebih dulu kau ikut aku pulang menemui ayahmu, kita nanti berunding lagi, toh kudamu dapat berlari sehari seribuli, jadi hanya perlu waktu beberapa hari saja. Setelah berjumpa dengan ayahmu, setiap saat kau bebas pergi lagi. Hal itu serahkan padaku, jangan khawatir ayahmu akan menahanmu. Leng Hang merenung sejenak, ujarnya, tidak, aku tak dapat pulang. Hang Jong Leong mengerutkan jidat, Yap siow ya, apakah kau benar-benar tak mau memberi sedikit muka padaku? Bukan karena aku tak mau memberi muka padamu, tetapi aku takut. Takut apa tukas Hang Jong Leong? Takut di tengah jalan bersuah dengan suhuku Hang Jong Leong tertegun, katanya, apakah suhumu pergi ke Syamsai? Ya, benar, dia menuju ke Bici. Dalam beberapa hari ini akan kembali. Mengapa ke Bici? Karena tak dapat mengelabui, terpaksa Leng Hang menerangkan bahwa suhunya hendak menyelidiki berita Lin Jing di Bici. Hang Jong Leong tertawa meringis, kau mungkin jujur, tapi apakah dia benar-benar mencari berita tentang Lin Jing? Untuk apa? Hayo, bilang lekas. Pikir Leng Hang, karena Hang Jong Leong ini sudah bertemu dengan Holan Bing dan Lok Hik Si, ia percaya tentu sudah mendengar tentang rahasia Li Bun Sing, maka jawabnya, hendak menyampaikan berita pada Lin Jing, memberitahukan tentang peristiwa Li Bun Sing. Siapakah yang membantu Li Bun Sing membunuh empat orang jago istana di Gunung Taisan Tempo hari? ditanya Hang Jong Leong pula. Leng Hang tergagap menyahut, ini, ini. Jangan gelagapan. Aku sudah tahu kau termasuk di antaranya, dan siapa lagi yang seorang? Jika kau tak mau mengatakan, aku pun akan dapat mengetahui. Pada saat itu janganlah kau mengatakan aku kelewat ganas terhadapmu, tukas Hang Jong Leong. Diam-diam Leng Hang membatin, si auto aku sudah pulang ke Juan Pak. Toh dia akan bergerak juga. Karena dia sudah berani melawan kerajaan, rasanya tiada halangan ku katakan hal itu. Xiao Chi Wan, cucu dari Xiao Cheng Hang sahutnya kemudian. Bagus. Aku hendak bertanya lagi, ketika menutup mata, apa pesan Li Bun Sing kepadamu? Sudah tentu pesan itu ada, ialah tentang kode-kode untuk mencari hubungan, Li Bun Sing sudah mengadakan persetujuan dengan pemimpin-pemimpin gerakan melawan pemerintah Qing di beberapa tempat. Di kemudian hari jika bukan dia sendiri yang datang, orang lain harus menggunakan kode pengenal diri itu. Leng Hang Inshaf betapa pentingnya kode itu. Betapa dia takut mati, tapi untuk saat itu dia tetap tak berani mengatakannya. Tetapi dia seorang licin, hatinya takut namun sikapnya pura-pura tenang sekali, sahutnya, Li Bun Sing seorang persilatan kawakan, meskipun aku melepaskan budi membantunya, tapi aku baru saja kenal dia, masakah dia percaya begitu saja memberitahukan rahasianya. Masakah dia sama sekali tak mengadakan penyerahan pada angkatan muda tanya Hang Jong Leong. Ada sih ada, dia hanya memasrahkan putranya kepada kami supaya bisa diterima menjadi murid suhuku, jawab Leng Hang. Hang Jong Leong sudah kenyang pengalaman, mana ucapan Leng Hang yang sungguh-sungguh dan mana yang dusta, ia dapat mengetahui, pikirnya, anak ini sungguh licin sekali, tetapi tak baik kalau kelewatku desak. Biarlah lebih dulu lunak kemudian keras, supaya diatau kelihayanku. Yap Kong Cu, Apakah kau sungguh-sungguh tak mau pulang? Tanyanya pula. Setelah selesai pelajaranku, dengan sendirinya aku akan pulang. Kau takut Kang Hei Tian mengetahui rahasiamu dan akan mengusirmu tanya Hang Jong Leong pula. Benar, memang begitu. Karena itu aku takut pulang sekarang, kuatir kalau bersuha-suhu di tengah jalan. Jika tahu aku berjalan bersamamu, dia tentu akan bertanya dan itu berbahaya. Hang Tong Leng, kelak di kemudian hari aku tak nanti melupakan kebaikanmu, akan ku beri sebuah pelajaran ilmu silat yang sakti padamu. Hang Jong Leong menyahut dengan dingin saja, sekarang aku sudah berumur 52 tahun. Untuk belajar ilmu silat baru, rasanya sukar berhasil, aku tak mengharapkan kebaikanmu itu. Leng Hang bingung, serunya, habis apa yang kau minta? Asal tenagaku dapat mengerjakan. Hang Jong Leong tertawa gelak-gelak, yap Kong Chu, kalau ingin bebas itu mudah saja. Sejak saat ini setiap, waktu aku akan mengiring orang untuk menghubungimu. Kong Chu-Kon Chu yang dikenal Kang Hei Tian itu semua gembong-gembong pemberontak. Berita apa yang kau ketahui, sampaikanlah padaku. Begitu kau meluluskan, segera akan ku beritahu tentang kera-kera kita berhubungan. Kejut Leng Hang bukan kepalang, serunya, ini, ini berarti kau hendak memperalat diriku menjadi mata-mata? Benar, aku memang menghendaki kau bersembunyi di rumah keluarga Kang. Jika tidak, masa ku biarkan kau tetap menjadi muridnya? Merah selebar muka Leng Hang, ia merasa tersinggung sekali. Kau kelewat menghina aku, lebih baik bunuh saja aku teriaknya. Memang sewaktu Leng Hang minggat dari rumahnya, ia mempunyai angan-angan yang luhur. Dia dilahirkan di keluarga pembesar negeri, sejak kecil cerdas dan tangkas sehingga disayang oleh ayah bundanya. Selama ini ia belum tahu bagaimana penderitaan rakyat jelata, bagaimana tujuan perjuangan untuk negara dan bangsa. Kemudian ia mendapat didikan dari seorang guru, guru itu pandai dalam ilmu sastra dan silat, seorang pejuang kemerdekaan. Karena menghindari kejaran pemerintah Qing, ia ganti nama dan menyelundup ke dalam keluarga pembesar dan menjadi guru. Kala itu ayah Leng Hang menjabat sebagai residen Xiangyang.